Di sini kita alhamdulillah sudah punya, ada Mas Raksa Santana di sini. Halo Mas Raksa, Mas Raksa sendiri, atau panggilan akrabnya Mas Sena, dia menulis di Cinema Botika sejak tahun 2013. Banyak tulisan filmnya di Cinema Botika dan juga pernah jadi editor rubrik film di jurnal ruang, salah satu website yang memuat tulisan mengenai budaya, budaya popultur dan segala macam, bagus juga. Juga alhamdulillah Mas Sena hadir di sini, berkesempatan hadir untuk bicara, ngobrol, santai lah ya Mas. Aku mulai di pertanyaan yang sebenarnya fundamental ya, Maksudnya fundamental dalam artian harus mengenal objek atau variable yang ingin kita pelajari gitu. Jadi pertanyaan paling segeranya itu, sebenarnya kritik film itu apa sih Mas? Maksudnya kritik film itu apa dan jenis-jenisnya itu seperti apa sih Mas? Ya, Mas Raksa silahkan. Kasih gali sedikit kenalan lagi dulu aja kali ya, soalnya kayak ketika dibilang, diajakin untuk sharing soal kritik, sebenarnya kan sulit juga untuk membilang diri sendiri sebagai kritikus gitu. Dan kalau misalnya dari jam terbang, kita sendiri juga sebenarnya udah ada nama-nama lainnya yang lebih senior. Kayak di sini ada Adrian Jonathan salah satunya, terus juga kalau lebih awal lagi ada banyak nama dari kolektif rumah film misalnya, kayak Mas Erick, Mas Hikmat, Mas Eki, dan segala macem. Nah, sebenarnya ya walaupun ya emang ya saya nulis gitu, review, tapi posisi saya di sini sharing-nya mungkin akan lebih kayak beda gitu. Karena kalau misalnya dari background saya sendiri, pertama berkenalan dengan kritik kira-kira 2012, waktu itu workshop dengan Confident, salah satu mentornya juga ada Adrian Jonathan dari Cinema Politica. Ini sebenarnya saya deg-degan banget loh, sumpah gitu, kayak sehat gitu. Apalagi aku kira ini bakal sepi gitu, kayak ini cuman gali atau temen-temennya gali, apa gitu, terus ha-ha-he-he gitu. Tapi, ya ampun banyak lagi, gitu. Kemudian aku, satu aku psikologi, jadi emang dulu pada saat itu waktu masih kuliah, emang lebih kayak suka nonton dan kemudian ada workshop kritik, penasaran gitu terus ikut. kecemplung lah gitu kan, karena nulis, nulis, nulis gitu. Dan jangan salah, itu berkali-kali aku coba kirim tulisan ke CP, ditolak gitu, sama Adrian, sama Windu. Ada momennya di mana Adrian kayak feedback-feedback-an sama Adrian tuh sebagai editor, dia kan emang kejam banget. Terus ada Windu juga, sampai akhirnya kayak, mungkin kalau misalnya dipikirkan sekarang, kebetulan kok aku nggak demot ya, nggak berhenti gitu, nggak kapok gitu. Tapi aku terus coba tulis, tulis, tulis. Abis itu lulus, kebetulan akhirnya aku jadi, skripsi aku jadi soal tentang film, walaupun lebih ke konteksnya lebih ke psikologi, sosial, soal film gimana sih anak-anak di Purbalingga. Waktu itu film-film Purbalingga lagi sangat menarik kondisinya, terus aku penasaran secara psikologis mereka gimana sih nih, pelajar-pelajar Purbalingga. Kemudian itu jadi skripsi aku, terus aku mulai akhirnya jadi background psikologi tuh jadi entah menguap kemana, nggak ke HR, nggak ke apa, akhirnya aku jadi nulis gitu. Dan kemudian jadi jurnalis, sempat dikumparan, lanjut-lanjut-lanjut. Dua tahun terakhir aku jadi editorku di Kepustakaan Popular Gramedia, sambil kuliah S2 juga sekarang, komunikasi, lagi jalan tesis. Jadi, yang pengen aku bilang adalah, kritikusnya di mana ya? Aku sendiri selalu merasa gitu, di mana ya sebenarnya gitu. Tapi yang kemudian aku juga merasa, ya mungkin bisalah aku cerita sedikit banyak gitu. Karena suka nggak suka ya emang aku beberapa kali menulis dan ya gitu lah, dan seenggaknya ya katanya menarik tulisannya dan segala macam. Jadi kayak, aku berbagi di tataran itu aja gitu, sebagai orang yang pernah nulis. Kalau misalnya membahas, apa itu kritik, gimana kondisi perfilm di Indonesia, gimana kritik film di Indonesia, aku akan menjawab di posisi aku yang seperti itu. Yang bukan yang orang lama atau bagaimana gitu. Nah, soal kritik sendiri, yang aku pahami ya, ya sesederhana ulasan gitu. Kita juga, kalau misalnya ada berbagai macam definisi gitu, atau kayak penjelasan soal apa itu kritik, juga kadang-kadang dibandingkan dengan review. Kayak ada yang bilang review itu tidak semen dalam kritik gitu. Review sering dibilang, kalau obrolan-obrolan di luar, lebih kayak panduan, kadang-kadang lebih ke panduan untuk memilih film dan segala macam. Sementara kritik bisa mengarah ke pemahaman yang lebih mendalam gitu. Tapi ya, konotasi itu kan kemudian sangat cair ya, sebagaimana banyak konotasi lainnya gitu. Kayak konotasi movie dan film dan cinema, itu juga masing-masing juga punya maknanya. Begitu juga review dan kritik. Kalau yang, ini kalau misalnya teman-teman juga penasaran, juga bisa nonton video, ada dua video seenggaknya yang juga membicarakan ini. Dengan nama-nama yang tadi aku sebut, ada Adrian, Mas Eric, dan lain-lain. Itu kayak di obrolan di Kinosaurus sama kemarin pembahasan soal rumah film yang disenggakkan dikaji, kalau nggak salah ya Adrian moderator itu, itu banyak menjawab. Kalau untuk cinema politika sendiri, aku ngikut co-foundernya ya. Adrian bilang, ini adalah uji kelayakan, dan aku sepakat sama itu. Jadi, kemudian yang kita lihat ya bukan bagus apa nggak, tetapi lebih kayak layak apa nggak, penting apa nggak. Layak itu sendiri ya tetap aja, kemudian ada didasarkan dengan argumen-argumen. Jadi, yang pertama dilakukan ya pasti menghayati sebagaimana apa yang kita rasakan awal, jujur dulu. Pas nonton gimana sih perasaannya. Hal-hal yang subjektif. Kemudian ketika kita mau menyampaikan itu ke lebih banyak orang, subjektifitas itu dipertanggungjawabkan dengan hal-hal yang lebih bisa disepakati bersama. Kayak, ada adegan A misalnya. Adegan A kira-kira itu membicarakan apa ya. Dan dari situ kita bisa membicarakan apa ya. Pembicaranya kemana ya. Hal-hal yang seperti itu. Dan pada akhirnya, selalu pembaca itu juga sendiri yang melihat ini layak apa nggak ya. Layak apa nggak ya untuk ditonton gitu. Tapi runtutan dari apa yang kita buka di paragraf pertama sampai akhir ya, kita merunutkan dengan kerakam pikir untuk orang bisa sama-sama melihat kayaknya ini film sesuatu yang penting atau nggak sih? Layak apa nggak sih? Kurang lebih kayak gitu. Gali. Halo, ya baik. Ya, kalau tadi ada beberapa poin sih yang Mas Saina bilang kalau misalnya ada kayak perubahan perubahan? Kayak penyalahan gunaan kata gitu antara review dan kritik. Tapi kalau misalnya tadi jenis-jenis kritik film itu sendiri apakah ada atau gimana Mas? Soalnya saya pernah baca kalau di bukunya Ade Iruansya katanya kalau kritik film itu ada jenis-jenisnya. Tapi gimana kalau menurut Mas Saina sendiri? Iya, ya mungkin nggak ada salah, nggak ada yang benar ya soal penggunaan kata review sama kritik ya. Terserah gitu mau mendevisin ikan-kata. Mungkin nggak terserah juga ya, tapi seenggaknya orang bisa melihat gitu bobotnya sebagai mana sih gitu. Apakah satu tulisan ini bisa dilihat sebagai ulasan aja, sinopsisnya dipanjang-panjangin, apakah ini review, apakah ini kritik, atau bahkan lebih lanjut kayak apakah ini film study gitu, apakah panjang aja gitu sebenarnya bobotnya, tergantung bobotnya dan ya kalau misalnya jadi semacam kayak kajian atau research yang akademik itu juga ada gitu. Kalau ya mungkin kayak dibalikin lagi aja ke fungsi sih kalau aku mungkin mikirnya gitu. Kadang-kadang kritik itu jadi terasa terlalu berat atau mendapat sebutan sebagai sesuatu hal yang negatif karena diposisikan sebagai kayak menjelek-jelekan gitu yang arahnya lebih ke kritik itu mengatakan sesuatu itu tidak layak gitu. enggak tahu enggak tahu entah kenapa rasanya kalau dengar kata kritik itu ini pasti orang mau ngomong negatif pasti mau nyala-nyalahin gue gitu. Tapi kan sebenarnya enggak gitu. Kalau yang dari aku tahu sih dan yang dari aku baca kebetulan aku pernah di salah satu mata kuliah mata kuliah kuantitatif aku pengen bahas soal kritik waktu itu terus ya ada sebagian bab dua yang emang coba menggal itu emang dari awalnya pengaruh kritik yang negatif itu emang disebut lebih atau menurut Tiset lebih mempengaruhi orang gitu. Jadi negatif reviews itu selalu lebih mengena gitu buat orang-orang sementara kalau positif review justru kayak enggak terlalu berpengaruh. Itu kalau misalnya dilihat dari gambar gedenya industri ya mungkin emang bisa dibilang kayak bahkan yang semen dalam apapun itu kadang-kadang ujungnya juga menjadi panduan belanja gitu. bisa seperti itu gitu. Jadi kayak ini mungkin agak berbeda dengan beberapa pendapat yang lain tapi kalau yang dari aku lihat sebagai bagian dari peristiwa komunikasi sehari-hari kritik emang bisa berguna di situ. Terus ya walaupun emang yang paling seingat aku yang paling kenceng masih pengaruh dari mulut ke mulut word of mouth kritik itu masih levelnya moderat kalau misalnya untuk mempengaruhi pilihan menonton audiens jadi dari situ kayak ya terserah mau menghayati apa gitu kalau emang dianggap kritik itu bukan panduan belanja itu jadi mungkin arahnya lebih kayak ada pemahaman lebih mendalam dari tulisan kritik yang bukan sekedar bilang bagus atau jelek tapi ada tambahan-tambahan gagasan atau menguatan yang mungkin semula kita nggak lihat gitu jadi salah satu yang sering kita bahas kan soal produk jurnalistik adalah misalnya salah satunya dimana satu tulisan atau satu rangkaian tulisan itu bisa mengatur atau kayak menentukan apa yang dipikirkan oleh orang-orang kan nge-set itu tapi kritik itu sendiri nggak bisa menentukan bobot atau nilai itu di publik gitu karena emang sering banget ada kejadian dimana film yang menurut penontonnya layak tonton atau bagus lah gitu dibilang tapi berseberangan dengan pendapat kritik gitu itu kan sering terjadi jadi kalau misalnya dari kondisi seperti itu aku melihatnya justru kritik itu ya emang nggak bisa menghakimi atau nggak bisa menjadi patron yang bilang menentukan yang mana yang bagus yang mana yang jelek tapi dia bisa memberikan frame awal untuk melihat suatu film dan kemudian dari situ bisa mengajak audiens untuk membicarakan apanya gitu karena aku nggak suka ya kalau misalnya dalam industri sendiri kan sering kali kritik jadi salah satu bagian dari publik pertama yang menonton jadi emang dia kan ketika film itu tayang tulisannya udah ada dan kemudian itu bisa memberi bantuan penonton satu kalau sebagai panduan belajar nonton nonton apa enggak tapi pun nggak sebagai panduan belajar di situ penonton juga bisa bersiap-siap aku akan melihat apanya ya dari film ini kalau nggak salah kata si kritikus A atau B ini bilang filmnya misoginis misalnya tapi kemudian oh gitu ya mungkin aku akan nonton dengan setelah membaca itu mungkin itu nggak langsung menentukan apakah aku nonton apa enggak tapi itu menentukan ada sedikit banyak hal yang kemudian membuat aku prepare untuk melihat bener nggak sih ada hal-hal misoginis di sini misalnya gitu nah seringkaling tulisan review atau kritik itu nggak nggak memberi cara lihat baru dan kemudian membuat orang nggak cuma si A bilang bagus si B bilang jelek udah gitu tapi kayak apa yang bisa kita lihat ya dari bagus dan jelek ini gitu kenapa bagus dan kenapa jelek itu jadi sebagai penonton juga jadi nggak nangkep dan kemudian jadi seakan-akan ada clash yang yang ujung-ujung jadi selera gitu seakan-akan kritikus menara gading lah high bro banget atau apa berjarak dan segala macam padahal ya mungkin kalau misalnya nggak mau kayak gitu ya tulisannya harus cukup elaboratif harus cukup kaya untuk membuat orang tahu sebenarnya dimana sih letak bagus atau jeleknya apa sih yang layak apa sih yang nggak gitu ini aku nggak tahu jadi terlalu jauh apa nggak tapi mungkin sampai situ dulu kali ya gali oke tadi kan mas Sena sendiri bilang kalau misalnya foto film itu kalau misalnya bagus atau jelek itu ditanyakan kenapa ini bergus atau kenapa ini jelek nah berbicara mengenai kata mengapa kan kalau misalnya kegiatan yang orang tahu mengenai perfilman ekosistemnya atau apa kan dia cuma diproduksi didistribusikan exibisi sudah ditonton tapi kan film kan ya yang yang dari pengetahuan pendek tuh perlu di kritik tapi mengapa sih film itu harus dikritik mengapa sih film harus diuji kelayakannya gitu mas seru aja kenapa ya ya banyak ya maksudnya kalau dari segi dari bagian industri kalau kepada film makernya itu bisa menjadi feedback sesederhana itu kalau misalnya memang si penulisnya membayangkan tulisannya itu dibaca oleh pembuatnya dia bisa menjadi semacam feedback kalau untuk penonton yaitu suka gak suka emang bisa menjadi panduan belanja suka gak suka ya tapi di sisi lain juga bisa membantu penonton untuk melihat lebih dalam film yang udah atau yang akan ditontonnya gitu pengaruhnya emang gak sebesar omongan dari mulut ke mulut gitu tapi justru karena pengaruhnya yang gak sebesar itulah menurut aku ya kritik tuh harusnya lebih lebih mendalam lebih kaya daripada omongan dari mulut ke mulut gitu kayak misalnya Dilan Tilek itu beberapa film yang menurut aku salah satunya itu jalan gara-gara mulut ke mulut seenggaknya aku nonton dua film itu seenggaknya aku sendiri nonton dua film itu gara-gara mendengar dari orang lain bukan karena membaca reviewnya sosmed sih sebenarnya kalau misalnya sekarang lebih tepatnya kali ya nah kemudian kan kemudian ya oke itu udah dibicarakan dan kemudian aku jadi tertarik nonton sebagai dalam industri itu jalan ya secara pertukaran material aku bayar duit gitu nah kemudian dari apa yang udah dibicarakan dari mulut ke mulut itu apakah nulis review itu harus cuman mengamplifikasi itu lagi aja gitu dengan bilang bagus dan jelek masa bobotnya sama sih kayak ocehan temen kita yang bilang ih filmnya bagus tuh gitu kayak masa segitu sih maksudnya ya ya harusnya sih bisa lebih mendalam daripada itu dan kemudian eh sorry ini anjing kedengeran gak sih teriak-teriak kedengeran sikit mas oh iya maaf ini iya maksudnya kalau jadi blank ke filmmaker tuh jadi ya bisa menjadi feedback ke penonton bisa membantu melihat lebih dalam bisa juga mengajak penonton untuk nonton apa enggak tapi kalau misalnya kalau seorang ingin mengkritik buah film itu apa saja sih kriteria atau bahasa kerennya credentials kriterianya untuk mengkritik sebuah film apakah ada memang kriteria yang yang saklek gitu atau ya bebas aja gitu ya itu mas kriteria orangnya atau tulisannya orangnya kriteria apa ya kriteria orangnya ya harusnya sih semua orang bisa nulis kayak rata mungkin mungkin lebih ke ya harusnya semuanya bisa ya semuanya bisa menulis kritik cuman yang perlu ditekanin adalah gimana dia menulisnya apakah dia punya sesuatu yang pengen disampaikan atau enggak lewat reviewnya kalau misalnya enggak dan sama aja kayak apa yang udah tulis ya enggak apa-apa juga tulis tapi mungkin bobotnya enggak terlalu terasa gitu ya makanya ya kali ada sertifikasi gitu kalau misalnya ada sertifikasi kritikus itu aku enggak tahu juga apa yang harus diukur apakah dia harus punya background jurnalistik menurut aku enggak tapi background jurnalistik itu jelas membantu gitu karena film film kalau misalnya suka enggak suka adalah suatu peristiwa yang diceritakan ulang sama reviewer gitu mungkin bukan diceritakan ulang dari awal sampai habis tapi lebih kayak diceritakan ulang dengan penilaian dengan hasil uji kelayakannya kalau harus paham soal film lagi-lagi itu juga membantu tapi kayaknya enggak wajib juga ya karena ada ada pembacaan-pembacaan terhadap film yang yang muncul bukan soal atau bukan terkait sama bagaimana film itu dibuat sesederhana bagaimana film itu hadir atau ditonton dan kemudian mungkin bobotnya lebih ke pengalaman-pengalaman intelektual dia pengalaman-pengalaman publiknya si penulis yang melihat filmnya gitu apakah filmnya membicarakan A terus menurut si penulis ini bagaimana sih film ini membicarakan A misalnya feminisme gitu mungkin si penulis ini enggak bisa bikin film tapi dia punya background yang cukup untuk membicarakan film itu dari apa yang dia ketahui dari pengetahuannya dari pengalamannya atau kayak film Marlina di CP itu ada tulisan yang bikin AB dia dia filmmaker tapi kemudian dia membicarakan film itu bukan aspek sinematisnya tapi lebih kayak bagaimana Marlina itu hadir atau dibuat di di tempat dia tinggal gitu hal-hal yang kayak gitu sih yang yang mungkin bisa membantu apa lagi ini lama-lama kalau aku bingung aku bikin jokes-jokes receh aja nih boleh 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 5W1H tadi kan membahas bahwa kalau seorang yang untuk mengkritik film itu dia bisa siapa aja gitu asalkan dia memiliki gagasan yang jelas akan tulisannya nah aku dari dulu masih tidak baru sekarang sih ngertinya setelah ikut workshop dan apa ya bertanya-tanya sama abang abang atau kakak yang lebih ngerti kayak bagaimana sih kayak cara mengkritik sebuah film karena aku semenjak tahun 2017 nulis resensi itu kayak trial dan error banget gitu aku gak tahu gagasannya aku cuma apa ya jadi dulu tuh aku kalau nulis resensi itu aku tuh menulis ada dua bagian jadi satu bagian soal gagasan atau soal substansi filmnya satu soal teknisnya dan kalau menurut mas sendiri tuh cara mengkritik sebuah film itu seperti apa aja caranya nonton habis nonton nulis caranya ya itu paling gampang tapi seenggaknya aku curhat aja ya aku pribadi aja deh aku gak tahu nih yang lain gimana Adrian gimana cara nulisnya kalau aku sih nonton ini bukan profesi ya karena aku gak pernah membanding kritiku sebagai profesi dan profesiku aku dapet duitnya dari hal lain juga jadi gak gak sebegitu terbebani ya dengan tulis menulis kalau aku sendiri sih habis nonton kalau gue gusar kalau aku gusar terus kayak terus aku cari ada gak ya orang yang ngomongin apa yang aku resahin apa yang buat aku gak nyaman atau apa yang buat aku gak nyaman dalam secara positif gak nyaman karena ini bagus ya kok ganjel gitu kayak nyangkut gitu kayak ada yang bagus gitu dan kemudian aku biasanya nyari-nyari review biasanya sudah menonton aku kalau misalnya ada seperti itu aku nyari-nyari review ada gak ya yang udah bahas ini kalau gak ada ya aku nulis gitu jadi itu suatu hal yang sangat berbeda gitu kadang juga dari apa yang udah ditulis orang aku udah nonton filmnya sebenarnya biasa aja bukan biasa aja kayak gak terlalu gimana-gimana gitu tapi kemudian ada tulisan atau review orang lain yang mengajak penonton untuk melihat ke satu hal dan kemudian entah dia menuliskannya gak cocok sama aku gitu kayak ya jadi kayak apa ya terpanggil terpanggil juga siapa ya jadi kayak pengen memperkaya memperkaya obrolannya gitu nulis kemudian ya kalau dari gimana nulisnya ya nulis aja sih kalau biasanya nulis ya nulis 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 terus dirapiin kadang-kadang ada yang mesti diikhlasin misalnya kayak aku nangkep A gitu dari filmnya tapi kemudian kok gak koheren ya sama keseluruhan tulisanku gitu itu aku buang atau kayak apa yang paling penting untuk dibicarakan hal-hal yang kayak gitu dan sebenarnya ini beberapa kejadian juga kayak aku bahkan pernah di kondisi sebaliknya dimana aku nonton film terus aku tulis dan kemudian di perkaya walaupun sebenarnya di counter sih lebih kayak itu jadi aku nulis soal Mariam film pendeksi di sana dan kemudian Erik Sasono Mas Erik menulis di blognya dia dan itu kayak bacaanku keliru gitu kasarnya gitu ya atau kayak bukan keliru ada bacaan lain yang mungkin lebih menarik gitu itu juga bisa terjadi kayak gitu jadi makanya poin aku soal ada yang mau diomongin itu lebih ke situ sih lebih kayak ya menceritakan pengalaman atau kesan kita menonton itu baik itu juga bisa jadi exercise untuk menulis seseorang belajar menulis atau mungkin kayak emang itu sebuah habit yang baik sebenarnya tapi kadang-kadang juga bisa berhenti sejenak gitu lihat-lihat review orang ini terserah sih nggak perlu diikuti juga lihat review-review orang atau lihat narasi apa sih yang paling atau diskursus apa sih yang paling kental yang kemudian dibicarakan orang gitu tilik misalnya soal stereotype perempuan itu jadi pembicaraan banget hampir kayaknya tuh itu dominan sekali mungkin ada penulis yang melihat itu menjadi sebuah pembicaraan yang dominan dan kemudian terlibat memperkaya itu walaupun sebenarnya perspektifnya juga bisa dibalik nih orang-orang udah ngomongin soal perempuan nih stereotip dan segala macem ada nggak ya yang bisa dibicarakan selain itu itu juga bisa menjadi dorongan untuk menulis cara juga salah satunya jadi ya macem-macem cara nulisnya itu mungkin bukan cara ya dorongan kali ya kalau cara nulisnya ya nggak tau ya mas ya nulis ya nulis ngetik gitu lebih kayak mungkin ya mungkin gini kali abis punya kesan itu ngambil sikap dan kemudian mempertanggungjawabkan sikap itu sih sesudah kayak oh ini ini ada di materi workshop ACP tapi aku mesti ngetik lagi jadi kayak pertama ya kesannya apa yang paling dekat dengan dirimu misalnya filmnya bagus atau jelek oke filmnya bagus bagusnya kenapa ya pertanyakan diri sendiri oh bagusnya karena ini tulis misalnya kayak misalnya bagusnya karena film ini mengangkat aku mikirnya apa ya Dunkirk film ini membahas perang tanpa mendemonisasi atau memburuk-burukkan pihak Jerman terus aku buktikan tuh aku bisa bilang gitu karena kalau misalnya nonton Dunkirk orang Jerman nya tuh kagak ada mukanya jadi kalau misalnya pas openingnya tuh kalau inget lari-lari kan di jalan terus suara tembakan doang dadar dadar terus lompat pager kagak ada tuh siapa yang nembak mukanya bahkan yang terakhir ini maaf ya kalau spoiler yang Tom Hardy nya itu jatuh dari pesawat itu cuman itu doang tuh ada orang Jerman disitu sisanya kagak ada sisanya lebih ke dampak gimana perang itu sendiri terhadap si orang-orang ini prajurit-prajurit ini dari yang jahat bisa jadi eh dari yang stressnya gitu sampai dia takut banget dan gak mau balik lagi ke medan perang si siapa tuh yang main picky blunders wajir gue saking gugur lupa ya itu gitu hal-hal yang kayak gitu eee nah ya itu kayak suka terus dielaborasi pertanyakan lagi dibuktiin biar orang sama-sama tau sama sikapmu sama sama penilaianmu gitu terus ya itu nah tapi ya dari awal juga harus nentuin pengen ngomong apa aku cuman ngomong ininya doang loh gak ngomongin hal lain gitu gak ngomong Cilian Murphy thank you gitu terus ya paling gitu sih pak iya tadi mas Sena kan bilang menonton terus pas mau ngetik itu tau apa yang diomongin nah kalau misalnya aku mau nulis kritik tapi aku gak tau apa yang mau diomongin kan itu harus dicari ya itu apakah mencarinya itu gimana sih mas atau gimana nge-review-review orang terus tambahin sepakat kak gak maksudnya kalau misalnya masih ini aku mau aku masih bingung apakah nonton lagi mas sendiri gimana apakah nonton lagi atau membaca literatur mengenai film ini tentang apa atau gimana mas ini mungkin bisa pasti yang bisa sharing soal ini yang emang yang profesional ya yang melakukan menulis kritik secara sebagai profesinya dia gitu karena kan dorongannya jelas lo harus nulis gitu kalau aku kan gak punya dorongan itu walaupun sebenarnya yang kamu bilang nonton lagi itu kejadian ini males banget ceritanya terus waktu nonton ngenes ngenesnya Ernest aku merasa aneh tuh abis nontonnya ngenes terus kayak kok beda ya sama filmnya film Radit gitu terus aku nonton lagi beneran langsung jam berikutnya jadi keluar studio aku langsung ke ya agak bengong dulu gitu kan tapi bukan bagus banget atau gimana ya cuman kayak kok beda ya filmnya gitu kayaknya ada yang beda deh gitu terus yaudah aku ke tiket bioskop lagi gitu nonton lagi beneran maraton cuman beda berapa menit terus oh gue nangkap apa yang apa yang beda gitu terus gue tulis deh karena kayak ini beda lo gengs gitu sebenarnya lebih kayak gitu doang tulisannya tapi ya jadi tulisan yang panjang juga sih kayak waktu dulu masih nulisnya masih panjang-panjang deh sekarang makin disini udah pengen gak mau panjang-panjang iya bisa kayak gitu tapi kalau misalnya mendorongan dari awal aku nonton buat nulis gitu wah itu itu pasti harus nanya kayak yang profesional ya tapi aku jarang sih mendapat mendapat tekanan seperti itu jadi ya 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 mungkin bisa di agak slowin dikit kalau kamu bingung habis nonton film gak dapet gitu terus kayak ya mungkin gak gak ditulis gitu atau mungkin baca review orang dulu dan kemudian gak sepakat sepakat atau gimana kemudian nulis sendiri gitu gitu sih paling kalau dari pembicaraan yang dari tadi kan membahas bahwa kritik film itu bagaimana cara penyambatan gigasan kita mengenai film itu film itu maksudnya gimana atau apa sih yang yang menjadi layak film ini kayak tadi kalau jelek apanya yang jelek kalau bagus kalau misalnya untuk mencari gigasan tersebut itu kalau hal-hal apa aja sih yang yang dikritik dalam sebuah film nah ini menurut aku kadang-kadang bisa jadi gak tepat juga ya ketika di kasih semacam apa ya kayak checklist kalau menurut review harus bahas ini A B C D F G gitu dan ini kejadian sih di beberapa tulisan review yang gak pernah aku baca jadi kayak dia tuh memberi babak untuk penulisannya dari misalnya kayak secara aspek sinematografi itu kayak kasih sub-nya sendiri terus ada sub-acting terus ada sub-apa sub-apa gitu kayak kayak emang dia punya cara mereview seperti itu aku sendiri gak merasa cocok dengan cara seperti itu karena kadang-kadang untuk apa membicarakan sinematografi ketika sinematografi itu sendiri bukan sesuatu yang menonjol dari filmnya sekasar itu ya atau kayak untuk memaksakan diri membahas actingnya sementara kita gak 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 punya pemahaman atau gak ngerti lah sesederhana acting yang bagus kayak gimana gitu ya kalau misalnya dipaksa nulis menilai acting pemainnya gitu kayak ya aku tuh gak bakal bisa nulis itu gitu karena aku gak bisa mempertanggungjawabkan argumenku setengahnya untuk hal acting mungkin orang yang paham bener acting bisa melakukan itu tapi aku gak gitu jadi apa aja yang perlu dibahas menurut aku terserah dan tergantung tergantung pengalaman si penulisnya kalau misalnya penulisnya emang kuat di musik ya bahas musiknya gitu dan justru kita butuh itu gitu kalau ada yang jago di sinematografi ya bahas itunya karena kita butuh gitu jadi jangan maksain untuk membahas semuanya kalau menurut aku sih gitu jadi kayak kalau mas saya nanggir kan di gimana ya tulisan menyanyi dilarang menyanyi dalam kamar mandi ya kalau masalah ya jadi kayak itu kan aspek psikologinya langsung dibuat dosen psikologi saya gitu maaf ya gak maaf aku itu apa ya menandakan bahwa latar belakang atau aspek latar belakang itu pengetahuan seseorang itu menjadikan dia membedakan tulisan dia kritik dia dengan tulisan yang lain kan maksudnya kalau misalnya aku yang nulis katakan dalam kamar mandi kan berbeda dengan mas Hena yang yang menulis kritik tersebut karena aspek latar belakang mungkin beda kalau mungkin aku karena dalam keluarga religius aku akan membahas bagaimana apanya gitu mungkin gak jadi jam 3 mas saya mau soal atasar dulu wow luar biasa maksudnya kalau misalnya mas Handika juga seperti itu dia apa bakalan beda bahasanya kalau misalnya kalau kritik film menurut aku di Indonesia cukup disepelekan sebenarnya pada masyarakat awam gitu kayak aku sendiri sejak SMA gitu yang aku nulis resensi kok suka film gak? suka udah buat film? belum sih tapi aku nulis halah digituin gitu kan pasti itu pasti kayak disepelekan gitu tapi sebenarnya kalau misalnya bicara pada konteks yang ideal apakah adakah pengaruh yang dibawa kritik film ini di ekosistem perfilman karena pas aku baca kritik film oh iya Permata Adinda ini kritik film yang apa? tulisan kritik film yang malu menohok gitu dia soal dua garis biru di jurnal ruangan aku kira dia bakal membahas apa ya? karena menurut aku di dua garis biru itu aku bingung gak ada apa ya? gagasannya itu filmnya itu aman semua jadi maksudnya gak ada gagasan yang yang blunder atau yang mesti kritik nah Kak Permata Adinda itu dia bukan dia filmnya itu cuma menjadi pengantar doang untuk mengkritik yang lebih luas kayak bagaimana sistem seks edukasi di Indonesia bagaimana tabunya seks edukasi di Indonesia menurut aku itu wow sekali menurut aku kalau misalnya menteri pendidikan baca kritik film itu itu kayak pasti dia mikirnya apa ya ter benar juga gitu menurut aku penting tapi tapi gimana sih sebenarnya pengaruhnya mas di ekosidum probleman atau mungkin yang lebih luas lagi ekosidumnya luas lagi makasih gak tau pengaruhnya apa bingung juga ngukur ya gimana pengaruh terdekat yang bisa aku rasain cuman ketika ada yang entah meretweet entah share atau reply dari tautan yang ngasih link review aku terus dia bilang oh iya aku gak nangkep ya wah aku dapet pemahaman baru atau kayak oh iya bener juga ya filmnya ngomong kayak gitu pengaruh yang sifatnya sangat individual atau mungkin juga ke filmmakernya ketika filmmakernya entah misuh-misuh atau entah berterima kasih itu aja kayak yang bisa aku rasakan gitu lebih jauh ke ekosistem atau ke industri aku gak tau ini mungkin tanya ke Adrian ada Adrian tuh disini harusnya gimana sih pengaruhnya tau gimana pengaruhnya tapi seenggaknya kemudian ada satu tempat baca tempat tempat orang untuk bisa membaca bisa salah satu misalnya kayak kita lagi ada dimana sih misalnya perfilman narasi-narasi dalam film Indonesia sekarang ada di titik mana sih gitu udah sampai mana sih ketika ada berbagai macam kumpulan review atau lagi kadang-kadang CP juga bikin itu 10 film pilihan tahun ini gitu yang kayaknya udah lewat beberapa tahun mungkin gak sudah sebagus apa atau sudah sehebat apa perfilman tapi kayak apa sih yang lagi dibicarakan bagaimana sih film-film kita membicarakan beberapa hal gitu udah sampai mana cara kita membicarakan beberapa hal lebih ke situ gitu kajiannya yang mungkin lebih ke yang sifatnya pop ya walaupun kalau misalnya yang lebih serius juga bisa yang kayak yang kayak Dinda lakukan sebenarnya dia mungkin pengaruhnya gak gak ke industrinya gak ke ekosistem film tapi ke menambah memperkaya percakapan kita aja misalnya soal feminisme atau soal perempuan gitu dan itu bisa banget dilakukannya jadi kayak menulis review aku sih merasa jangan menganggap itu hanya sebagai sembangsi untuk perfilman gitu sembangsinya bisa lebih luas daripada itu kan bisa bisa ke hal-hal yang lain ini nyambung kayak yang kamu soal nyinggung tulisan yang narik jauh ke isu ya karena kemudian dari situ kita bisa menjarakan isu aku kayak misalnya nulis film Pulau Burutan Air Beta ya aku juga gak mau ngebahas itu di filmnya aja atau ngestuck soal ngebahas film tapi kemudian itu membicarakan banyak lebih ke konteksnya lebih narik ke situ karena ya kalau misalnya kita menulis review hanya untuk film dunia film atau industri film kalaupun itu udah menjadi industri ya ya kering aja sih menurut aku reviewnya dan sayang aja ya suka gak suka lagian juga filmmaker mungkin punya agenda lain gitu dari membuat film mungkin agendanya mungkin emang advokasi gitu ya masa film advokasi film yang mengadvokasi kelompok tertentu dibahas sebagai film yang bagus atau jelek gitu secara aspek filmnya ya secara intrisiknya ya sayang kan gitu gitu sih ya kalau pengaruhnya kayak perfilman jenisya aku gak tau atau tadi mungkin mas adrian mau nambahin wih mana nih ada orang ya tadi tapi gak tau tadi ada orang at at cena cena dulu bicara oh udah udah selesai mas silahkan kalau mau ngomong at menurut kritik at terhadap perfilman at mas suhu ya gak mau dia tapi tadi kalau gue bahas apa ya mas sena tadi kan bilang kalau pengaruhnya tidak hanya ke industri aja lebih luas daripada itu itu aku rasakan ketika baca tulisan-tulisan mas yang Mars Made Famous yang serotype itu itu aku aku belum nonton filmnya dan gak tertarik juga sebenarnya tapi pas aku jujur aja aku gak tertarik sama belum aja tapi karena dulu aku pas jaman itu film tanda kutip mainstream itu gak bisa dikritik ke dalam itu aku dulu mikirnya seperti itu tapi ketika aku baca tulisan Mas Renan aku sadar bahwa film apapun itu jenisnya yang dimana film itu mengasih gagasan manusia itu bisa dikritik apapun itu dan aku apa sih pembicaraan mengenai serotype dikritik itu aku kaget-kaget sih oh ini ya ternyata itu film itu lebih kayak mungkin ya itu menjadi kebetulan menarik ya kamu ngebacanya kayak gitu sebenarnya itu sesederhana aku udah nonton The Experience of Eleanor Rigby kemudian film ini muncul kok sama ya jadi kayak sebenarnya gitu aja sih itu juga kayak dilarang menyanyi itu kayak aku tau cerpennya sempet baca tuh gagara film itu jadi baca lagi kemudian kayak kok digarapnya gini ya sesederhana itu gitu jadi kayak mungkin ketika tekanannya beda karena aku dorongannya selalu dorongan personal gitu bukan berarti ini hal yang sepertinya personal yang gue musuhan sama pembuatnya ya bukan tapi kayak lebih kayak aku punya pengalaman sebelumnya yang kemudian ditantang sama kehadiran satu film yang kok cocok gitu kayak yang kok belum ada yang bahas gitu soalnya pas aku nonton The Experience of Eleanor Rigby yang dari dua perspektif itu terus aku ngeliat Mars Matt Venus aku bahkan gak aku juga ya sederhana nonton nonton aja gitu kayak nonton film yang gak bagus pun gak bagus ya yang gak bagus pun sebenarnya pengalaman yang mengasihkan kok sebenarnya ini aku ini jadi ngawur tapi aku suka gak ada temen aku filmmaker gitu nontonnya film bagus mulu terus cita-citanya pengen bikin film bagus gitu kan kayak lo kalau mau bikin film bagus nonton film jelek deh kayaknya lebih gampang gitu kayak lo cuma-cuma kasih catat aja gue gak mau bikin kesalahan yang serupa gitu gue gak mau bikin kesalahan yang serupa ini mau bikin film bagus nontonnya film bagus terus gue pengen jadi kayak Tarkovsky atau siapa kayak gitu kan gue pengen bikin kayak gitu kayak ya gak apa-apa sih jadi cuman kayak ya nonton film jelek yuk gitu kayaknya lebih gampang lebih applicable gitu kalau misalnya tidak mengulangi kesalahan yang sama kesalahan yang kayak gitu terus ya kalau untuk menulis review dari film film apapun ya emang film apapun bisa bisa direview gitu ya mungkin gak ya lagi-lagi aku gak punya dorongan profesional jadi gak gak ada tuntutan sehari satu review gitu jadi mungkin gak bisa terlalu bicara banyak tapi ya emang apapun bisa direview gitu sih baik disini sesi tanya-jawab ada yang ingin bertanya tinggal di raise-in aja Adika tolong tunjuk aja ya karena yang lihat raise-innya kan Adika itu ada yang komen tuh mau nanya udah mau nanya maaf ya tonton komen ada yang ingin bertanya silahkan wah ini mana ini wah ada yang panjang itu sudah ada maulana salputra mas aku baca nih enggak entar aku lewat handphone jadi gak susah mas Adika ini baca mas tolong mas mas mau nanya bagaimana cara kita mengkritik mas Andika oh iya mas mau nanya bagaimana cara kita mengkritik dan tidak menyinggung si sang pencipta film dan bagaimana cara kita membahasakan tentang apa yang kita kritik tersinggung apa enggaknya pembuat film kadang-kadang urusan si pembuat film masih bukan urusan kita tapi ini jadi pembicaraan juga apakah harus menggunakan bahasa yang baik santun apa enggak itu salah satu halnya ada wawancara dengan mas Eki di Suna Poetika yang bilang mengkritik film harus dengan santun ada juga yang gak sepakat kalau aku sih lebih sepakat kritikus film harus disantuni sih biar bisa hidup tapi ya itu beda hal menurut aku sih jangan takut menyinggung si pembuat filmnya nah sebenarnya ini justru nyambung ke pertanyaan kedua cara membahasakan tentang apa yang kita kritik suka-suka harus fair ada punya argumen dibuktikan ketika bilang filmnya jelek jelasin kenapa jelek jangan cuman bawa selera pribadi jelek karena menurutku jelek karena gak sesuai sama seleraku makanya filmnya jelek itu kan kayak buat apa juga orang tahu opini mu atau kayak walaupun sebenarnya soal selera sendiri gak bisa juga bersembunyi dibalik soal selera itu kayak ya emang bukan seleranya itu kayak hal yang memutus kemungkinan dialog gitu kayak lo gue-gue gitu selera lo selera gue gitu justru kayak harus dibicarakan gak sih ini bukan seleraku karena aku gak nyaman dengan film yang mengeksploitasi misalnya apa gitu atau yang aku gak nyaman dengan film yang masih menggunakan lawakan-lawakan yang menyerang kekurangan fisik salah satu tokoh gitu ya diutarakan gitu kalau misalnya diutarakan dengan pembuktian seperti itu dan buktinya valid ada di adegan clear gitu jelas ada tokoh ngomong apa ya apalah gitu hal yang sepertinya rasis atau apa gitu ya kalau misalnya menampilkan itu kan fair gitu pembuat filmnya juga mungkin mungkin dia hilaf gitu oh iya ya kenapa gue ngejokse masih kayak begini ya gitu kan jadi masukan tersendiri tapi seharusnya sih ketika mengatakan film seseorang tidak works buat kita dan kemudian itu diberikan dengan pembuktian yang oke seharusnya orang gak tersinggung gitu sih paling menarik sih kayak bicara tersinggungan itu kan levelnya subjektif tapi masena sendiri pernah kayak berserang sama filmmaker gak kayak weh kenapa kok anda ngomong mencaci film saya pernah gak atau gimana enggak sih enggak enggak gitu pernah kayak jadi ada kerikus-kerikus gak jelas nih ngomong film aku A gitu menurut yang lain gimana itu pernah kejadian film dokumenter Garuda's Power dokumenter soal film lagi Indonesia itu yang wah aku masih baru kan kayak deg-degan juga tapi justru yang lebih sering adalah diserang sama orang yang suka sama filmnya itu kan yang lebih sering terjadi ternyata mengkritik Dilan ya mungkin emang pembuat filmnya aku juga gak kenal atau gimana tapi yang kemudian lebih banyak nyerang aku ya orang-orang yang suka sama film Dilan orang filmnya sederhana kok dibahas ditarik jauh-jauh gitu hal-hal yang kayak gitulah kayak atau mungkin kayak emasnya kejauhan mikirnya apalah gitu hal-hal yang kayak gitu dan sebenernya kayak Tilek sendiri itu juga pertarungannya lebih ke pertarungan antara sesama penonton kalau menurut aku ketimbang antara yang nulis review dengan filmakernya dan filmmaker sendiri kan emang ada kecenderungan membebaskan itu ke tafsir penonton gitu walaupun emang ada beberapa yang gak rela tapi kan ya bagaimana berkarya itu bekerja kan emang seperti itu filmnya udah dilepas ya jadi hak penonton untuk menilai gitu oke ini ada pertanyaan lagi iya biasanya malah ngelot polen saya betul wah iya makasih ya dibilang makasih oh iya sama-sama ada yang ingin bertanya lagi apa lah ya dibuka mic-nya atau kameranya biar tahu wajah-wajah kawan-kawan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini ya nanyanya live dong nanyanya live halo halo ya nama ku nama ku aku mau nanya sebenernya dalam kritik ada batasan bisa ada batasan yang tidak boleh kritik dan tidak boleh yang kritik itu ada batasan boleh gak boleh gimana nih lumayan sih agak patah-patah tapi tadi kedengeran batasan-batasan ya batasan yang gak boleh dikritik ya apa wah Adrian naro naro presentasi itu bisa langsung download ya jadi naro tadi pertanyaannya bagaimana batasan-batasan yang gak diboleh kritik yang gak boleh ada batasan dari kritikan terhadap suatu film harusnya sih gak ada ya tapi mungkin pakai pakai yang umum aja kali ya apa sih yang gak boleh yang misalnya yang kayak yang sesat secara logika misalnya logical fallacy kayak misalnya gak at hominem misalnya kayak ini filmnya jelek karena film makernya konservatif gitu kayak hal-hal yang kayak gitu tapi maksudnya secara umum nah aku jadi penasaran emang menurut kamu yang gak boleh apa sampai muncul pertanyaan seperti itu gimana ya soalnya ya kalau misalnya misalnya ngetik film sebuah ya kadang-kadang diserang gitu loh misalnya bisa ngargain dia ada kayak sudah gak boleh nge-create karena itu suka diserang serang balik sama pencet kadang pernah kira sendiri secara spesifik apanya yang diserang kenapa oh itu kritik kritiknya diserang oleh film makernya itu nah jadi dari kritik terbut ada kelewatan batas atau enggak gitu oke iya kelewatan batas ya oh ini Adrian yang ngalamin aku sih enggak kalau aku sendiri sih merasa enggak 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 ada selama emang argumenmu berdasarkan pembuktian yang tepat ya enggak mengada-ngada gitu dan enggak menyerang secara personal hal-hal yang kayak gitu sih yang boleh enggak 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 yang secara umum aja kayak dalam percakapan gitu secara hal-hal yang umum secara dalam hal komunikasi yang enggak boleh adalah ngatain yang kayak gitu yang mungkin bukan enggak boleh tapi ngapain juga, gitu. Misalnya kayak ngatain film makernya, kayak itu juga nggak memberi bobot ke tulisanmu juga, gitu. Tulisan lo nggak jadi bagus juga kalau misalnya lo cuman ngatain film makernya, gitu. Lebih ke situ sih. Kalau salah satu film makernya yang orang itu juga salah ada kalau bisa dipotong gambarnya sih, misalnya. Bagaimana di pertanyaannya? Kalau seolah yang kita pikir portal, seolah-olah ini dia biasanya secara normal, secara jenis-jenis dan itu yang saat di film kita sebenarnya buka di saat kita. Mungkin diketik aja kali ya, kalau nggak diketik. Coba ketik aja. Soalnya, maaf Nara, agak patah-patah sih Nara. Iya, iya, iya. Coba diketik aja. Eh, sorry ini ada Windu ini, mas Windu Yusuf atau gimana? Iya. Ini di grup dia. P2 Yusuf nggak tahu mau ngapain. Aduh. Mas Windu Yusuf ini salah satu founder cinema poetika ya, Pak? Makbul sih. Ya kan, co-foundernya Adrian Makbul, Windu, Menyusuf. Aku mah jauh di belakang, gitu. Setelah tiga tahun ada. Itu juga dengan kerepotan tersendiri, karena sebenarnya struggling loh, maksudnya kalau ada yang bilang, gini deh, paling gampang, ada beberapa tulisanku sebenarnya yang nggak dimuat di CP, gitu. Seter-terdana itu. Yang kalau misalnya ada yang, aduh, tulisannya kok nggak dimuat, gitu, ya bu, ya aku merasakan penderitaan yang sama kok. Mungkin ada beberapa tulisan yang nggak dimuat, terus emang masih ada. Nah, mungkin disini aku jadi pengen nekanin soal peran editor sih, gara-gara tadi kamu nyinggung Windu, dan segala macem. Karena emang editor itu penting ya, dalam membantu kita membahas sebuah film. Tadi aku sempat bilang kayak ada hal-hal yang sepatnya kayak personal, dorongannya personal kan selalu. Entah karena, misalnya kayak tadi soal Mars-Match Venus aku sebelumnya, kebetulan udah nonton Disappearance of Eleanor Rigby, yang dua perspektif juga, terus kayak saat nulis, yang nggak sesederhana aku nulis kemudian jadi, disitu ada proses editorial dengan Adrian, ada tech talk, beberapa kali bolak-balik naskah, gitu. Yang apa yang pengen disampaikan yang pas nonton, oh gue pengen ngomongin, ini, itu dibenturkan lagi oleh sesama editor. Dan disitu ada mata kedua yang membantu kita untuk berada di posisi publik, udah cukup clear belum ya argumenku, gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Nah, mungkin ini juga yang perlu dibiasain kali ya sama orang yang mau menulis. Ya, pasti awalnya mungkin dari blog pribadi dan kemudian kesan-kesan pribadi, ketik sendiri, terus diposting, selesai, gitu kan. tapi ketika ada mekanisme editorial, ini sangat membantu, gitu. Karena disitu bisa juga berlatih untuk mengembangkan cara menulis, tapi yang paling penting adalah apa yang ingin kita sampaikan ini nyampe nggak sih? Clear nggak sih? Udah cukup adil nggak sih? Hal-hal yang sebenarnya tadi juga ditanyain sih sama kayak Maulana tadi. Mungkin ketimbang, mungkin kita nggak ngerasa, kita ngerasa ini aman, gitu. Tapi ketika ada mata kedua, ada editor, kemudian bilang, mungkin ini menyinggung banget ke filmmaker-nya, gitu, misalnya. Yang soal tadi menyinggung, ya. Kan jadi ada temen, ada partner untuk diskusi, hal yang kayak gitu. Nah, mungkin itu yang masih agak kurang, ya. Yang dari beberapa yang aku lihat dari review-review yang ada, kerja-kerja editorial itu yang mungkin belum kerasa, gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang suka sama misalnya kayak review aku, gitu, di CP, itu sebenarnya kreditnya juga untuk editornya. Karena ada tandem untuk ponjok-ponjokan dulu, di draft, gitu. Oke. Oh, Kalau ke dia, ng-lake, begini. Lu banyak. Windu juga, tuh. Tulisan gue juga pernah gak dimuat, ya. Windu Yusuf, loh, saudara-saudara. Bayangin. Eh, Nar, ini, Nar mau naik lagi, atau gimana? Oh, enggak. Yo, coba aku yang tanya, ya, sekarang, ya. Mau wakili Andri Zulkarnain. Ini soalnya apa, kayak yang aku alamin juga, nih. Mas, mau tanya agak di luar Mas, mau tanya agak di luar dari cara menulis kritik film. Bagaimana pendapat kalian ketika tulisan kritik film khusus dijadikan bahan bertujuan untuk promosi film? Ya. Ya, ini yang paling. Balik lagi, mungkin kritikus itu posisi di mana sih sebenarnya di siklus industri-nya, gitu. Kalau misalnya dari produksi, kemudian ke eksebisi, dan kemudian ke apresiasi, memang ada kritikus di situ, kemudian sampai ke arsip, ke edukasi, terus muter lagi ke produksi. Posisi kritikus, emang seringkali lebih, apa ya, cukup. Dia sangat berguna untuk memproduksi pengetahuan baru. tapi untuk secara ekonomi menentukan nasib film, yang walaupun sebenarnya nggak terlalu menentukan juga sih, emang nggak nggak se- nggak se-basah itu, apa sih, nggak se- nggak se- nggak se- pembuat film. Kemudian kan emang, yang tadi aku bilang, review negatif itu based on research, emang lebih works, lebih berpengaruh kepada audiens. Tapi di sini menarik juga soal positive reviews, gitu. Positive reviews nggak terlalu berpengaruh, karena kalau menurut riset itu, yang negative review itu dibilang lebih objektif. yang negatif, selain-selain losing aversion ya, orang emang medit gitu sama duitnya, pelit gitu, atau lebih merasa untung ketika dia tidak mengeluarkan duit untuk hal yang merugikan, selain itu juga karena review negatif itu sering dianggap lebih objektif. Sesuatu yang sepatutnya jujur, ketimbang review-review positif yang mungkin asumsinya kayak yang dibilang ini. Emang itu bagian dari promosi. tapi bukan berarti review positif itu selalu sifatnya jangan bikin juga, jangan mikir juga bahwa ah, nih yang nulis konconya, gitu, atau dibayar, gitu, atau apa. Kadang-kadang nggak juga, gitu. Kadang-kadang ya emang ya emang itu jujur juga, gitu. Terutama kayak review-review festival ya, misalnya. Dari orang lain yang pertama kalian nonton. pendapatku ya, 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 ya nggak apa-apa, ya itu bagaimana adanya aja sih. Ya emang ada review positif, terlepas apapun yang meletar belakangnya review positif itu ya, apakah itu jujur apa nggak. Tapi mari kita asumsikan ya itu jujur, gitu. Udah lah, anggap aja itu emang produk jurnalistik, misalnya. Terutama yang di media, gitu. Terlepas dari bias, dari kritikusnya, apakah dia berteman dengan filmmaker apa nggak. Tapi nggak apa aja itu sebuah produk yang benar-benar dibikin secara serius, secara profesional. Itu pun kemudian jadi bahan kita untuk melihat filmnya, dan kemudian kalau misalnya kita punya pendapat lain, ya kita bisa membantah, memperkaya, atau kayak ya bisa ngasih pandangan lain lah dari review-review positif itu. Jadi, jangan kasih sentimen dulu juga, gitu, sama review-review positif. Kadang-kadang justru aku, apa ya, review positif kadang-kadang membantu juga sih untuk melihat filmnya, ngasih kacamata kita untuk melihat filmnya. Ada yang bilang ini film, misalnya, film dengan lawakan yang paling segar, gitu, filmnya menyegarkan, gitu. Ini Warcraft Reborn sih, terus aku harus nonton, ah, agak segar, gitu. Kan bisa jadi review, gitu, hal-hal yang kayak gitu aja, maksudnya. Terus, ya apakah sih yang ngomong film Warcraft Reborn ini bagus adalah karena dia temenan sama pembuat filmnya, atau karena dia mendapatkan keuntungan apapun, aku nggak peduli setan sama itu, gitu sih, kalau pendapatku. Ini kalian maksudnya siapa ya? Mungkin yang ditanya bukan aku doang nih, berarti. Lalu, apa, gimana ya, apakah seharusnya, apakah seharusnya kita tuh bisa dapat keuntungan, kita para kritikus ya, katakan kita para kritikus, apakah kita seharusnya mendapatkan keuntungan lebih ketika, apa namanya, review kita dimuat sebagai bahan promosi itu tadi. Apalagi mereka, kayak semuanya nih, film A, yang tadinya orang nggak mau nonton, ketika, apa namanya, ada testimoni dari Sinema Mutika, akhirnya mereka menonton. Apakah seharusnya kalian kita, ini semua para kritikus mendapatkan keuntungan, entah itu materi, entah itu apapun. Apalagi, mereka itu nggak izin mau itu, mau menyematkan apa, testimoni, review kita di bahan promosinya. Ya. Apakah menguntungkan? Mungkin iya. Tapi, apakah merugikan? Iya juga. Karena kemudian dipertaruhkan kredibilitasnya. Ketika testimoni Sinema Mutika ditaruh di poster film, Sinema Mutika bilang ini film terbagus yang pernah saya lihat, gitu. Kemudian ada orang nonton, kan itu pertaruhannya bukan pendapat, kulauan pendapat orang lain, itu pertaruhannya besar, gitu. Maksudnya, apakah itu layak atau sepadan dengan dengan tulisan kita dicantumkan di poster? Sepadan nggak sih? Kalau aku sih, daripada tulisanku hanya ditaruh di poster dan hanya menyenang-nyangkan filmikernya, tapi kemudian aku nggak didengar lagi atau pendapatku jadi nggak relevan lagi sih, aku nggak mau, gitu. Gitu sih. Disini ada ingin bertanya lagi, Dik. Coba cek kolom komentar. Mari kita bacakan. Samudera Arief, Bang, mau tanya, pembuktian argumen dalam penulisan kritik tuh bentuknya seperti apa? Sudah, terima kasih. ini lama-lama aku buka slide juga nih, yang tadi Adrian kasih sih. Monggo, Mas. Ad, ini yang sesi berapa ya, Ad, yang nge-share? ngobrol. Ini kacau banget ya, maaf ya. Sesi tiga. Dijawab lagi. Sambil itu, mungkin kita lanjut dulu, aku sambil nyari file-nya. Eh, yang ngebuka file-nya. Atau ada yang mau ngelawak dulu, bentar? ngelawak, apa sutradara? Siapakah sutradara yang tidak pernah, kalau ngelempar jokes gak pernah ketawa? Eh, kalau ngelempar jokes gagal. Garing Nugroho. Aduh, siapakah sutradara yang selalu berhasil membuat orang tertawa? Rizal Mantufani. Oh, Fani ya. Nucu gak sih? Terima kasih kalau kalian yang ada yang tertawa. Oke, oke. Ini aku udah jadi co-host belum? kelihatan guys. Sudah kelihatan. Ini sih yang setaku kayak dibuktikan. Mungkin kita mundur lagi. Wah, gue jadi ngurusin keluar masuk orang nih di waiting room. Nah, itu dikas aja, Bia. Ini aja kali ya. Soalnya workshopnya sendiri itu berapa sesi itu satu sesi itu panjang sih. Tapi ini mungkin langsung menjawab aja. Film sama anggaplah review atau pembacaan penonton itu sama-sama punya nilai gitu. Semakin karena nilainya lebih kerasa. kalau misalnya testimoni doang gitu kayak ya filmnya bagus ya filmnya jelek. Cuma segitu doang tuh dari gradasi nilainya. Terus kalau udah diterjemahkan ulang menjadi hal yang lebih bisa dipahami orang-orang lain, film ini bagus karena menawarkan lawakan yang relevan dan segar dan bla 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 itu kan jadi lebih dipahami orang lain sama-sama. Oh bagusnya karena itu. Terus yang paling kuat ya ya kalau misalnya udah dibuktikan juga lakukan yang segar yang mana sih pas adegan apa buat nak perang lebih pengertian testimoni retorika dan pengguna ini ini ngobrol-ngobrol kan ya bukan workshop jadi aku jadi silahkan baca sendiri udah udah ya nanti bisa dibaca di habis workshop kan nah ini sih langsung aja kayak kesan pertamanya aja apa gitu pasti semua orang kalau nonton film ada kesan inilah mau sifatnya negatif atau positif film ini seru dan menghibur oke seru dan menghiburnya gimana ya rame cuy filmnya sepanjang film kita disuguhi rentetan aksi dan efek sosial yang mencengangkan meski kadang-kadang menanggar nalar gitu nah ini lebih bisa dipahami tapi apakah sudah cukup sampai sini ya kalau misalnya mau fair dan bener-bener bisa sama-sama dipahami oleh orang lain dan ada lebih berarti gitu revie-nya jelasin lagi aja film ini ramai setiap 5 menit ada mobil meledak ada jotos tembakan senapan terus ini menghibur walaupun sebenarnya udah lazim sih dalam film-film terdahulu dan ratusan film laga yang beredar tahun ini nah kalau misalnya kita ngeliat testimoni doang film ini seru dan menghibur gitu wah ini rasanya kayak film yang keren banget gitu gak sih kayak wih karena seru dan menghibur di aku sama di orang yang ngomong beda nih ketika dia ngomong film ini seru dan menghibur ekspektasiku wah membumbung tinggi gitu aku dengan pengalaman menontonku dan apa yang pernah aku tau dia bilang seru dan menghibur gitu wih gila kayak gue udah mikirnya udah macem-macem kan terus dikasih tau lagi kasih tau lagi sampai akhirnya kalau ketika dia si orang yang ngomong ke aku ini menjelaskan dengan pembuktian aku tetap nangkep ini seru dan menghibur tapi kemudian aku lebih paham nilai filmnya kayak gimana oh kayak gitu maksud lo ya beda sih sama ekspektasi gue misalnya aku mikir kayak gitu ya jadi ini sih yang dimaksud dengan pembuktian tadi stop share ya gitu eh galih kita sampai jam berapa ya sampai kalau batasnya sampai jam 6 sore ya mas oke ada pertanyaan lagi mungkin tadi udah cowok mungkin cewek yang mau nanya biar nanti oh ini dianggap apa tidak dianggap misoginis atau apa lah itu ceweknya masih malu nih oh ini tapi jangan jadi tokenisme juga oh kurus sekali mas ini dari Gary Junus mas bagaimana sih cara mendistribusikan tulisan agar dapat dipaca misalnya dan apakah gaya tulisan mempengaruhi media misalnya cinema putika dalam menerbitkan tulisan ini pertanyaan siapa Gary Junus oh panjang ya oke cara mendistribusikan tulisan biar bisa dibaca oh apakah gaya tiap apa tiap media itu punya gaya penulisan sendiri-sendiri ya tiap media pasti punya gaya-nya sendiri-sendiri dan beda gitu tapi apa ya aku sendiri baru ngulis selain jurnal ruang pernah di Tirto ada window itu gara-gara window terus pernah di Jakarta nah beda-beda briefnya beda yang waktu di Tirto window ngasih brief sih bahas ininya ya gitu karena emang di Tirto munculnya kalau misalnya di Tirto ngebahas misalnya aspek sinematografi menurut aku gak terlalu relevan misalnya kayak pembacanya beda sama pembacanya CP misalnya secara editorial juga pasti beda ya belum lagi kita ngomongin masalah ideologi media dan segala macem kalau nulis di Republika sama nulis di Tirto pasti beda gimana mendistribusikan karena beberapa blog pribadi seringkali tidak dibaca dan apakah gaya tulisan nah dibaca apa enggak itu menarik sih mendistribusikan ya pasti tarot blog kemudian kamu pasti punya tone ya masing-masing cuma punya personal tone kalau blog kan emang mungkin gak ada editorial jadi gak terlalu kerasa secara editorialnya tapi tiap orang pasti punya nadanya ini yang menarik mungkin contohnya tulisan NTP kali ya tulisan NTP yang lucu banget gitu yang menceritakan pengalaman menonton mungkin bisa dari beneran dari dari banyak hal gitu gak cuman filmnya doang dari gimana dia ke bioskop dan segala macem terus gimana dia ngasih hal-hal yang lucu gitu yang menurut dia gak logis tapi kemudian menjadi sesuatu yang lucu di filmnya dikemukakan lagi dengan cara yang lucu juga kadang-kadang ada gif dan segala macem ada screenshot atau apa-apa gitu nah itu emang gayanya dan itu terbukti berhasil gitu beberapa tulisannya dia banyak yang baca tapi kemudian apakah emang harus seperti itu gak juga karena setiap orang pasti punya caranya masing-masing punya pengetahuan masing-masing background masing-masing sebenarnya kayak nyambung lagi kayak yang tadi dibahas anggaplah kemudian ada ada orang yang paham banget musik sekolah musik misalnya atau bener-bener fokus banget disitu kemudian dia punya blog pribadi setiap review pasti ngebahas musiknya doang ngebahas aspek musik doang dalam film reviewnya kayak gitu terus konsisten pasti dia bakal ketemu pembaca gitu atau macam-macam caranya dan apakah gaya tulisan misalnya iya ya gitu kalau CP sendiri gayanya gak tau ya gayanya apa yang pasti bahkan tiap orang di CP punya gaya masing-masing Adrian punya caranya Windu punya caranya yang lain juga punya caranya masing-masing mungkin yang perlu dipaham menariknya ya setiap setenggaknya Adrian lah Adrian pasti mentrit aku beda dengan mentrit Windu gitu ketika dihadapkan dengan tulisanku sama dihadapkan dengan tulisan Windu ya pasti langsung masuk udah langsung politik aja politik sejarah sejarah politik itu kayak panjang gitu kalau mungkin dengan ketemu tulisan aku lebih kayak ngebahas konten adegannya dulu apa main-main dulu openingnya lucu-lucuan terus kayak ada kayak psikologi-psikologinya mungkin kadang-kadang beda pasti treatmentnya tapi yang kemudian konsisten adalah keberadaan editorial itu sendiri sama ya gue gak tau sih nilai-nilai CP apa tapi sebenarnya gue merasakan ada lah yang seenggaknya pembuktian yang berbasiskan apa yang ada di filmnya itu pasti ada gitu ini buktiin dong gitu kenapa ya lu ngomong gini itu pasti ada gitu hal-hal yang kayak gitu nah ribetnya kalau blog pribadi jadi emang lagi-lagi balik-lagi gak ada mekanisme seperti itu enaknya kemudian kalau misalnya emang mau ini berbicara mendistribusikan ya kalau emang mau dibaca lebih exposure terhadap tulisanmu lebih besar ya digarap dengan mekanisme yang lebih proper mungkin kalaupun tidak proper perkuatlah tone personalmu sekuat mungkin sebaik mungkin sehingga bahkan gagasan atau argumenmu sendiri pun sepenting itu buat diketahui banyak orang kayak gue bilang mungkin emang ini orang backgroundnya etnomusikologi atau apa gitu dan sejago itu dan dia bisa menulis dengan baik ya pasti dibutuhkan juga gitu sih paling baik mas Dika ada yang mau nanya lagi masih malu-malu mereka tidak ada pertanyaan lagi oh apa namanya kalau Mas Hena kalau nulis apa namanya nge-review film ketika nonton yaudah nonton lalu selesai nonton baru nginget-inget nge-review atau ketika nonton sembari nulis nih oh poin pentingnya ini harus dibahas poin pentingnya harus dibahas di pertakanan film apa gimana soalnya kalau ngebaca itu kayak gimana ya ya bisa kalau semuanya kalau gak tulis poin-poinnya ntar lupa lagi-lagi karena aku tidak profesional karena bukan profesi aku gak seketat itu tapi kayaknya ad lu kayaknya sempet beberapa kali bawa note ke dalam bioskop deh dan kemudian mencatat dulu kayaknya Adrian kayak gitu aku pernah lihat tapi gak tau sekarang masih apa enggak masih tuh Adrian masih pakai note dan ada beberapa juga yang aku lihat pakai note kalau aku pribadi enggak gitu tapi seringkali aku prepare prepare secara mental nah ini gimana ngejelasinnya gue gak paham prepare secara mental aku mau nonton satu film aku siap gitu kayak dan aku oh ini film yang emang aku tunggu misalnya dan aku nonton ini parasite sih review parasite aku itu cuma nonton sekali sebenarnya dan nonton sekalipun sebenarnya awalnya gak pengen nulis jadi kayak aku emang suka ngikutin dan kemudian aku nonton aku prepare dan aku ingat lumayan banyak yang aku ingat lah walaupun pasti ada yang aku lupa kemudian aku pulang bekerja seperti biasanya melakukan hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan film kemudian muncul percakapan yang cukup masif di twitter soal parasite ada yang bilang itu overrated jelek blablabla segala macem disitu baru terdorong kayak kok diliatnya gini ya gitu dan aku baru nulis gitu lagi-lagi kan ya gimana kan gak dibayar ya aku gak ada kepentingan juga aku nulis gitu film Korea gitu apa sih apa sih pentingnya nulis gitu hal itu tapi kemudian kayak sesederhana hal personal kok dibahasnya gini ya tapi kok aku nangkepnya beda ya yaudah aku sampaikan gitu nah kemudian dari situ ketika mungkin karena emang seberkesan itu dan aku masih ingat beberapa detail visualnya walaupun sayangnya emang waktu itu review percent masih dikit banget karena filmnya belum tayang di Amrik cuma ada beberapa review festival yang 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 gak 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 elaboratif juga lah pasti entah karena takut spoiler atau apa tapi karena emang belum sebegitu masifnya belum di Amrik lah buntah yang di Amrik ya serba terbatas tapi kemudian ya aku mengandalkan apa yang aku ingat aja gitu nah hal yang kayak gitu sih yang mungkin bisa menolong prepare secara mental itu gimana ya kayak kalau kata Astri karena aku mirip Bong Joon-ho gitu gak juga sih kesel banget tau sebenarnya posisi film ini apa sih kayak waktu nonton Ngenes sebenarnya aku itu kaget itu aku gak prepare secara mental aku gak tau posisi film ini apa Ernest bikin film yang aku tau dia komika dari bukunya kan film dari bukunya yang aku ya konteks sebelumnya adalah ya hal lain yang sepadan dengan itu ya Radhi Piyadika nah aku kan gak siap ya pas aku nonton dan ternyata kok beda ya nah itu yang membuat aku harus nonton lagi karena aku gak prepare jadi nah aku gak tau gini jelasinnya gimana tapi kemudian aku jadi nonton lagi nah ada beberapa film yang emang pas mau nonton kita prepare gitu kayak Tenet deh nanti mungkin kalau misalnya saya tayang aku gak tau gimana ini ada yang nipu Tenet soalnya aku kalau misalnya nonton itu kalau misalnya ada di bioskop tapi kalau pandemi ini kayaknya aku gak nonton di bioskop ya aku pasti prepare nulis apa enggak bodo amat gitu gak tau tapi aku siap pas ada di studio gitu sih aku lupa pertanyaan ya gitu kan bener gak sih Mas Andika ini nih berarti nyambung ke persiapan itu tadi ini ada yang tanya M. Quenur Mas mau tanya dong kira-kira melihat review orang lain sebelum membuat review sendiri itu menurut kalian dibolehkan gak sih? dibolehkan kalau aku sih boleh banget untuk persiapan itu tadi ya? enggak eh ini apa sih? sebelum membuat review kan bukan sebelum nonton kan kalau sebelum membuat review aku pribadi cenderung iya karena aku gak mau menyampaikan apa yang orang lain udah bahas karena ngapain juga aku nulis lagi gitu jadi kalau udah ada review apalagi bahasa Indonesia yang udah ngebahas dengan baik ya aku mah retweet aja nih sepakat aku sama ini misalnya gitu kayak biar orang juga sebenernya ada diskursus yang dibawa sama seseorang penulis yang aku sepakat dan menurut aku itu penting dibicarakan ya aku mengamplifikasi tulisannya dia aja sesederhana itu kecuali emang pas aku liat-liat kok gak ada ya gitu atau ada ya tapi kok kentang ya misalnya kok gak gak dalam ya kok gak kena ya misalnya atau berseblangan atau apapun gitu boleh juga gak baca gitu biar otentik mungkin gak ngikut-ngikut misalnya atau kayak emang atau emang ada yang begitu mendesaknya yang udah kamu nangkep banget yang emang harus segera dikemukakan yaudah gitu tulis aja tapi kalau aku pribadi lebih suka ngeliat dulu ada review yang lain yang udah membicarakan itu apa belum ini Teresa nih untuk kalian yang sering menulis tentang review dan kritik apakah sering diundang resmi saat premier film apakah pihak produsen film memang menotis keberadaan kritikus gak pernah diundang pernah sih beberapa kali ada yang gak gara-gara limpahan biasanya Adrian gak bisa dateng terus nih lo nonton aja gitu terus aku dateng ada juga beberapa lucunya gak tau dapet dari mana langsung ke aku gitu entah mungkin dari kumparan atau apa ya aku nonton tapi gak selalu aku review sih pertanyaannya apa ya untuk kalian yang sering iya sering ya beberapa kali dan ini juga bingung ya maksudnya kayak ya Allah ngapain lo ngedang CP gitu lo mau mau diapain gitu kayak gak ada untungnya juga gitu ya aku juga gak tau kenapa mungkin kalau limpahan ke Adrian Adrian mungkin emang ada ada emang lebih secara suara mungkin matters gitu kalau aku kan gak jelas jadi kalau misalnya ada yang undang aku tuh aneh sih walaupun kayak ya seneng juga tapi senengnya sesederhana karena seneng nonton gratis ya bukan karena seneng dinotis gitu aku gak tau ya yang gak dinotis dinotis senpai kalau dinotis Jim Jarmus sih seneng ya tapi kalau bukan gitu apa ya iya dinotis sih pasti kritikus dinotis tapi mungkin lebih ke ya kayak itu kritikus bisa berguna untuk ya pasti pertama publikasi mendorong publikasi filmnya ya bad review is a good review misalnya kayak ada hal-hal yang kayak gitu juga karena kalau misalnya emang goalnya adalah tiket atau jumlah penonton ya dan orang terdorong karena bad review ya mungkin gak rugi gitu emm dinotis sih karena karena sebelum film tayang kan filmnya harus dibicarakan ya karena aku tadi aku bilang word of mouth itu lebih kuat daripada review emm kalau ada yang bilang bagus aja ya udah udah lumayan sih dari mulut ke mulut aja udah oke tapi kalau misalnya ngeliat proporsi di premiere atau apa yang reviewer gak sebanyak itu juga sih atau kayak ada beberapa orang yang diundang yang yang aku gak tau dia posisinya dimana ya gitu ya pesohor pasti tapi dia gak gak ada di filmnya mungkin berteman dengan beberapa filmmaker atau aktornya tapi kayak ya emang proporsinya mungkin belakangan lebih banyak pesohor ya influencer gitu sih jadi kayak ya kalau misalnya pesohor dan influencer ya clear banget kan tujuannya apa tapi kalau yang kritikus gak tau deh gak tau deh ya iya gitu mungkin bad review adalah good review buat mereka ini ada pertanyaan panjang intinya kenapa kan bacain aja deh kak saya termasuk orang yang masuk ke dalam dunia nonton film ini dari gerbang film-film superhero begitu setelah itu berlanjut dari film-film Nolan dan akhirnya menjalar ke sutradara-sutradara besar Hollywood lainnya pertanyaan saya kenapa film Nolan itu banyak direndahin oleh pecinta film-film yang lebih dalam terlebih lagi di film terbarunya yaitu Tenet dimana dikritik katanya tidak menghadirkan sisi emosional apakah sebegitu pentingnya sisi emosional menjadi penilaian tinggi dalam nilai film kenapa aku belum nonton Tenet sih kenapa Nolan direndahkan direndahkan oleh pencinta film ya aduh males ini ini kalaupun aku menjawab ini bukan jawabannya yang bisa dipertanggung jawabkan jadi aku skip maaf ya tapi yang emosional lebih kayak ya mas secara psikologis kalau misalnya kamu mau nge-store ingatan harus diasosiasikan dengan emosi tertentu jadi sesuatu yang diingat selalu ada tautan emosi yang khas disitu yang membuat kamu ingat kalau misalnya gak ada tautan emosional akan sesuatu secara psikologis cenderung tidak masuk ke ingatan long term memory ini ada buku di belakang itu soal emosional jadi tapi kan pertanyaannya kemudian yang emosional buat satu orang belum tentu emosional buat orang lain nah ini yang kemudian menarik gitu apa sih sisi emosional yang dimaksud disini belakangan yang aku tahu ya ada beberapa emang pembuat film emang beberapa kali melakukan riset-riset terdahulu gitu jadi kayak ada semacam lab untuk skrip yang kemudian menggali apa sih sebenarnya yang lagi in atau yang lagi penting buat target mereka isu-isu seperti apa yang emosional bagi target mereka bagi remaja misalnya kemudian dari situ beberapa men-develop cerita yang menyerang sisi emosional itu dan akhirnya kemudian kita bisa melihat karya-karya yang emang menajamkan bagian sisi-sisi emosional itu entah soal keluarga entah soal apa dan soal apa gitu ini ini hal yang menarik dan entah kapan bisa dibicarakan sama orang-orang apalagi yang terlibat di situ itu hal yang menarik Kak mau tanya apakah review yang satu dengan yang lain dapat dibedakan dari poin selera atau menyentuh secara personal si reviewer tersebut misalkan si A review positif dan si B review negatif itu karena selera yang berbeda atau tidak menyentuh sisi emosional si B nah ini selera selera benar sih pasti beda selera itu sendiri kan banyak ya hal di belakang yang mempengaruhi selera soal kelas gitu misalnya dan review yang menekankan selera tertentu bisa jadi kalau menurut kalau mengutip Adrian adalah aspirasi kelasnya dia yang mengeluh-ngeluhkan film dengan tema orang Inggris di Amerik dengan isu yang konfliknya yang sebenarnya ya lah kayak gitu doang jadi konflik gitu itu tapi dia menurut itu menurut dia mengena itu konflik tau mau milih tinggal di New York atau di Jakarta itu masalah itu masalah penting dan itu harus dibicarakan gitu ya itu aspirasi kelasnya dia gitu apakah kemudian ya itu mungkin emosional suatu hal simpatnya emosional buat dia jadi ya emang berbeda gitu nah kalau misalnya apakah yang satu melihatnya negatif yang satu melihatnya positif ya balik ke itu juga pengalaman orang kelas mempengaruhi selera seleranya dia ketika meng-review ada aspirasi kelasnya di situ menurut dia bagus belum tentu menurut si B bagus dan makanya ada si B yang negatif mungkin menurut si B ini cuy ngapain sih lu ngebahas gitu itu gak ada pentingnya tau untuk dibicarain gitu nah hal-hal yang kayak gitu sih yang emang nah justru jadi menarik gitu tapi bukan berarti juga semua film yang direview sama si A yang punya selera dan punya aspirasi kelas tertentu itu tidak penting bisa jadi dia penting juga karena suka gak suka apa yang dia kemukakan adalah bagian dari ya bagian dari diskursus yang ada dia juga dia juga orang gitu dia juga mengisi ruang publik dengan ocehannya dia gitu dan itu juga penting untuk diketahui sementara di sisi lain mungkin reviewer yang lain beda ya makanya makanya itu nulis gitu jadi maksa orang nulis makanya nulis gitu kalau menurut kalian apaan sih kayak gitu doang dibilang bagus gitu bagus ya makanya tulis karena kalian punya aspirasi kalian sendiri kan gitu punya standar kelayakan punya uji kelayakan masing-masing kan dan kalau misalnya itu penting ya ya mboyo taro gitu biar bisa dibicarakan yang harus dijalanin dan harus banget ditinggalin aku suka ini yang dijalanin dan yang ditinggalin hal apa yang harus dijalanin dalam menulis review dan harus yang harus banget ditinggalin aku nak apa ya aku mau jawab tapi takut salah nangkep karena ini luas dan puitis sekali ya apa ya harus dijalanin dan harus banget ditinggalin dalam menulis review yang ditinggalin dulu kali ya yang ditinggalin nah ini menarik pas aku bilang masing-masing punya background punya agenda punya latar belakang punya pengalaman masing-masing dan itu menentukan apa yang ditulis dan bisa menjadi dorongan untuk menulis itu iya tapi saat menulis itu harus ditinggalin itu yang harus ditinggalin karena kadang-kadang itu saking begitu mendorongnya saking begitu pentingnya buat diri kita itu mencemari penilaian gitu kayak misalnya ini kejadian waktu workshop dulu aku nonton film tentang kakek nenek terus di kakek nenek ini pokoknya kehidupannya boring banget gak ada tensi seksual sama sekali gitu dan kemudian aku nyebut aku menilai film itu sebagai potret dari kehidupan seksual lansia gitu yang kemudian emang secara psikologis dorongannya sudah tidak seperti dulu apalagi perempuan yang sudah meneliti tahap menopos gitu aku ngomong gitu ke mentor waktu itu mas Agus dan mas Agus langsung membantah bukan bukan amor film pendek filmnya Mas Isfa infans ya sendok teh something aduh lupa maaf ya setengah sendok teh aku bilang itu kan wah ini diam dan segala macem tapi Mas Agus bilang loh gak bisa ngomong gitu dong filmnya sendiri gimana kalau misalnya kamu bawa pengetahuan itu dan menjudge itu berdasarkan apa yang kamu tahu dan kemudian seakan-akan itu jadi memverifikasi teori gitu buat apa juga filmnya yang pengen ngomong apa sih tenggelam dulu yuk sama filmnya gitu nah jadi emang kadang-kadang ideologi pengetahuan dan segala macem itu membantu untuk menulis tapi pada saat menulis itu sendiri itu ditinggalin dulu ke filmnya dulu yuk gitu lihat filmnya dulu jangan-jangan yang kita agendakan adalah hal yang tidak dibicarakan oleh filmnya jadi jangan sampai kita memaksakan apa yang ingin kita bicarakan di film itu gitu ya mungkin kayak tadi bisa ya ditarik cukup jauh sampai membicarakan isu ya boleh aja gitu tapi kalau misalnya itu mencemari dan akhirnya kontras dengan apa yang pengen dibicarakan filmnya kayak misalnya jadi kebalikannya gitu jadi tidak tepat gitu jadi agenda sendiri dan segala macam ditinggalin dulu apa yang harus dijalanin yang dijalanin adalah mempertanyakan diri sendiri udah menanggalkan agenda sendiri terus pas udah nulis yang harus dijalanin adalah mempertanyakan diri sendiri sih kadang-kadang apa yang semula pengen ditulis eh ternyata gak kejadian ditulisan karena sepanjang proses menulis kamu meragukan dirimu sendiri atau kayak membantah dirimu sendiri itu kejadian jadi kayak proses itu terjadi tulis kok di tiap kalimat tiap paragraf sampai akhirnya tulisannya selesai mempertanyakan diri sendiri mempertanyakan diri sendiri dan itu sangat dibantu dengan kehadiran editor tapi editor kan jangan melimpahkan semuanya kepada editor kamu juga ada kita juga ada proses masing-masing tanya diri sendiri gue mau ngomong ini bla 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 tapi gini gak ya oh jangan-jangan enggak gitu hal yang kayak gitu yang terjadi yang sama aja kayak kalau misalnya nge-tweet terus kamu hapus gitu aku hapus nge-tweet karena aku ngebanta diri aku sendiri 5 menit setelahnya nah sialnya kan kadang-kadang nah ini juga jadi menarik soal review-review kilat di medsos itu sih yang mungkin miss ya proses itu proses mempertanyakan diri sendiri dan segala macam akhirnya kita keburu nge-tweet dan kemudian ternyata kok gak tepat ya bahkan kita sendiri merasa itu gak tepat tapi gara-gara keburuk keluar sebagai sebuah tulisan dan orang sudah melihatnya kita terpaksa membela diri sendiri seakan-akan itu adalah hal yang benar padahal kita sendiri gak serap cuma kayak biar gak mau menjilat udah sendiri aja gitu itu ada aku lupa siapa yang bahas gitu tapi gitulah ya gitu jadi kalau misalnya mau beropini review adalah opini ya suka-suka ya bisa mempertimbangkan masak-masak sih sebelum menulis inang dalam penjurian film terbaik dalam penjurian film terbaik Oscar misalnya terkadang mendapatkan kritikan tajam karena tidak adanya representasi perempuan atau isu lainnya ini juga terjadi di lapak sebelah belakangan ini salah satu alasan kontranya adalah penjurian memiliki kriteria atau standar tersendiri dan tidak melihat gender bagaimana mas melihat ini sejauh mana keberpihakan atau suara penulis dalam menulis kritik bisa hadir apakah kritik juga boleh politis kalau Mindo yang jawab kritik harus politis ya enggak ini kayaknya yang berdasarkan kriteria yang gender ini badan bahasa oh oke bagaimana mas melihat ini sejauh mana waduh ini apa ya gak usah festivalnya deh aku ribet juga kalau misalnya festivalnya karena beda lagi itu kali aku langsung ke pertanyaan yang kedua deh sejauh mana kebetulan suara penulis dan penulis pakai kritik juga boleh politis ya boleh gitu bahkan ketika kamu mencoba tidak politis pun pasti politis juga pada ujung aja pasti pasti ada aspirasi politis juga disitu jadinya ketimbang gak tanggung mendingan langsung aja sejauh mana kebetulan suara penulis gini sih maksudnya pasti punya agenda pasti punya siapa orang pasti punya ideologi masing-masing siapa orang cocok dengan narasi atau diskursus tertentu itu bukan boleh apa enggak tapi itu sebenarnya hal yang tak terhindarkan sih kalau menurut aku ya ketimbang itu apa ya berusaha untuk sedemikian rupa netral tapi enggak netral juga ya mendingan suarakan aja gitu voicing the voiceless kan emang hal yang penting juga gitu bahkan ya hal di sisi satu misalnya hal yang untuk yang konservatif mereka juga bersuara kok gitu banyak yang bersuara cukup keras mungkin mungkin yang review secara mendalam enggak terlalu kelihatan ya tapi kayak misalnya ada film LGBT ditentang sedemikian rupa gitu bahkan di boycott ya masa kemudian kita menghindari pembicaraan itu misalnya menghindari menyuarakan suara itu misalnya kalau misalnya emang cocok ya secara ideologi ya aku sendiri misalnya aku mendukung gitu karena emang itu udah keluar dari DSM dan itu bukan kelainan jiwa gitu dan enggak seharusnya didiskriminasi ya ya suka enggak suka aku voicing the voiceless gitu karena emang si konnya adalah kondisinya adalah orang-orang against sama itu memboycott dan segala macem ya kalau misalnya ngambil sikap dan kemudian akhirnya ngebahas film nyato gitu secara narasi bagaimana sinematografi ya kayak berada di ruang hampa aja enggak sih gitu dan bahkan itu menjadi sebuah pilihan politis kan dengan tidak membicarakan itu aku sih ke situ ya jadi kayak ya termasuk juga ya ya mungkin yang konservatif yang benci sama LGBT dan segala macem mungkin juga dia melakukan itu dalam tweetnya atau apa ya ya masa kita diem gitu misalnya jadi gitu sih nah kalau misalnya festival yang festival itu bahasan yang beda jadi panjang nah mungkin itu bisa sesi berikutnya tuh mas Gali mas Andika membicarakan soal ideologi festival apa dan segala macem nah monggo tuh begitu ya siap siap ini tinggal berapa menit lagi kira-kira kayaknya iya sampai jam 6 sih udah jam 6 ya ntar pas anak-anak ngobrol langsung mati enggak ya enggak ini berarti berbayar ya kalau zoomnya menyewa nyewanya goke dedikasi bro ini ada yang mau bertanya lagi atau ini ada nih kak saya pernah membaca salah satu opini SSP salah satu opini di SSR maksudnya iya salah satu opini di story Highlight tentang opini bikin kesel ya yang pernah saya buat ya opininya berbunyi film-film Indonesia berkembang dari segi visual tapi tidak dengan narasi kira-kira aspek-aspek apa saja dalam narasi yang hilang dalam film-film Indonesia belakangan kak atau mungkin bukan cuma film Indonesia tapi film secara keseluruhan di era modern ini berat nih tapi opini bikin kesel eh berarti ini ngomong deh orangnya film-film Indonesia berkembang dari segini kenapa kamu kesel itu dulu apakah kamu tidak sepakat menurut kamu sendiri emang gimana bisa tampilin muka nih sebenarnya nih ini gelap nih kayak masa depan itu kan saya baca video-video channel review di youtube juga lah tentang film-film Indonesia begitu kan adalah film Indonesia yang dikritik dan itu kalimatnya juga apakah ini hanya akan menjadi salah another film jalan-jalan dengan visual kece tapi tidak dengan cerita yang menarik begitu kalimatnya dan saya saya juga tidak tahu karena saya jarang nonton film Indonesia begitu apa maksudnya apakah apa sih yang sebenarnya aspek-aspek narasi itu begitu dan saya juga sebenarnya sepakat juga dengan memang saya jarang nonton film Indonesia cuma nonton film Indonesia ada beberapa dan sekali beberapa itu memang yang di permukaan lah yang promosinya besar-besaran begitu memang setelah saya tonton memang tidak ada efek besarnya begitu terasa ya bagaimanalah barangkali kagak bisa menjelaskan itu aspek narasi itu seperti apa oke berarti visualnya lebih ke tangkapan gambar yang indah gitu ya iya oke kalau misalnya yang kayak begitu mungkin lebih ke ya perkembangan teknologi mungkin ya karena emang alatnya lebih bagus misalnya atau hal-hal semacam itu tapi kalau misalnya visual itu sendiri kan sebenarnya bukan cuman tangkapannya bukan cuman dia nangkep pemandangan padang rumput yang indah atau lanskap luar negeri yang ciamik gitu tapi kan perkembang narasi itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari pilihan visual kan suka gak suka jadi dia mungkin bukan berkembang dari segi visual bukan berkembang dari segi visual maksudnya ya gambarnya mungkin lebih enak dilihat sekarang tapi apakah dia bisa bercerita dengan penceritaan visual yang baik gitu yang kalau aku sih melihat kayaknya ya gak tahu ya kalau misalnya aku gak nonton semua film Indonesia tapi kayak ada beberapa cara bercerita yang menarik dari dengan visual yang menarik gitu kayak misalnya cerita-cata-kata gitu ya aku nge-review gara-gara itu sebenarnya kok bisa ya Ang Ginun bercerita dengan visual yang tepat untuk apa yang pengen dia sampaikan gitu ketika Wiji Tukul digambarkan hilang bukan digambarkan hilang sih emang hilang dan kemudian itu pengen ditangkap dan disampaikan secara visual lewat sinematografi dia kemudian memainkan bagaimana Wiji Tukul itu keluar masuk frame ada momen-momen dimana orang berbicara dengan si Paul atau Wiji Tukul ini tapi Wiji Tukulnya nggak kelihatan di layar offscreen kayak misalnya pas masuk ke hotel yang ada ketemu pertama kali sama Sipon setelah lari dan Siponnya nyapa Wiji Tukul padahal dia baru masuk cuma ada tas doang Wiji Tukulnya nggak ada tuh tapi dia kemudian berbicara dengan Wiji Tukul atau kayak misalnya pas di sungai Wiji Tukulnya jauh banget lagi kencing terus diajak ngobrol sama Martin wah Wiji Tukulnya nggak ada di layar tuh hal-hal kayak gitu termasuk juga ya ini mah apa ya spoiler sih jangan deh nah aku mulai hati-hati sama spoiler dulu aku nggak peduli setan sama spoiler tapi aku juga menerima masukan bahwa jangan berspoiler yaudah nah itu hal-hal yang kayak gitu jadi apakah gambarnya Ciami yang biasa aja apa sih cuma ada tas sama jaket menggantung gitu kamar hotel doang gitu nggak bagus tapi dia bernarasi gitu bercerita hal yang kayak gitu justru menurut aku yang lebih yang lebih penting adalah disitu kalau misalnya bercerita dalam hal logis secara logika dalam ataupun secara believable film memikir itu hal lain dan emang masih jadi kelemahan kadang-kadang tapi ya itu juga penting sih gitu itu juga penting dibicarakan cerita aspek cerita itu sendiri tapi kalau visual menurut aku ada kok beberapa yang mencoba mencoba bercerita dengan baik lewat pilihan-pilihan visualnya gitu bahkan Ernest ya makanya pas aku nge-review Ernest juga oh dia lebih memanfaatkan cara bertutur film ya ketimbang Radit yang yang gitu aja gitu dia memahami fungsi editing memahami fungsi komposisi bahwa bisa loh terjadi di sebelah kanan terjadi apa sebelah kiri terjadi apa hal-hal yang kayak gitu yang lebih kayak gak asal gak asal asr ada gitu asal terang ada gitu hal-hal yang kayak gitu adik ada pertanyaan lagi atau gimana gak ada kayaknya ini sih Teresa mas apa boleh drop link review untuk mas Avicenna review berarti nomor review review nah ini ini sebenarnya PR PR ku PR Adrian juga yang menerima kiriman-kiriman tulisan sebenarnya ada beberapa kiriman tulisan yang belakangan baca sih sebenarnya aku kadang-kadang aku buka gitu aku lihat gitu tapi energi buat nge-feedback itu lagi kurang banget ya maaf ya jadi tapi apa ya harusnya sih harusnya sih ini jadi dosa harusnya itu dilakukan ya itu kritik film harus disantun nih bukan bukan santun apa enggak ya bisa aja sih bisa aja sih ya nanti deh kapan-kapan kalau misalnya ada yang mau kirim tulisan kirim aja ke CP gitu kirim tulisannya Cinema Politica kalau misalnya nggak di Waro teror aja Adrian Jonathan Pasaribu di Twitternya terus kalau misalnya dia di teror mungkin larinya ke aku juga tapi nggak tau ya coba aja Astaga ini ada pertanyaan lagi gimana masih cukup nggak waktunya kira-kira dua setengah enam eh jam enam kan tadi jam enam gimana nah ini windu tuh aku izin komen sedikit kritik bisa politis tantangannya bagaimana agar kritik yang politis itu bisa mendorong pemajuan bentuk dan isi dari film-film mendatang bukan sekedar nge-troll film A, B, C konservatif jadi ya kritik politis itu mungkin juga perlu punya bayangan agenda estetik jangka panjang tentunya juga harus didukung oleh pemahaman atas ekspresi-ekspresi sinematik yang sudah ada dan konteks masyarakat dimana ekspresi itu tubuh benar karena pilihan estetik sendiri sebenarnya ada mengatakan politisnya juga sih intinya sih itu nah ini untuk cinema linia dan maniak sinema bisa undang Windu Yusuf untuk pertemuan berikutnya paling enak untuk membicarakan politik dibalik estetik gitu balik pilihan estetis orang tapi memang kalau baca tulisan mas Windu itu gak pernah gak pakai referensi politik Soviet atau Jerman apa-apa gitu yang saya sendiri garuk-garuk kepala bacanya ini ada yang menanya apa tadi dia nanya kritik aku lupa ya Pak siapa deh gitu kritik film untuk series sama untuk film biasa apakah beda atau gimana nah ya menarik sih ini kalau dari penulisannya sih menurut aku kurang lebih sama cuman kan bentuk keutuhannya beda kan keutuhan film satu film sama series beda tuh nah kalau series pasti emang ada 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 kecenderungan yang berulang dari tiap episode kecenderungan yang berulang dari tiap episode itu dan kemudian akhirnya jadi utuh di akhir itu ya bisa bisa dipakai untuk menjadi apa yang dibahas gitu salah satu review yang aku suka banget soal ini tuh review Chernobyl biasanya review Chernobyl tuh menarik-menarik banget untuk itu jadi mungkin bisa beberapa ada sih yang lebih kayak video SI di Chernobyl itu ada yang ngebahas soal gimana gimana perspektif itu berperan besar dalam penceritaannya gitu yang salah satu adegan yang menarik banget yang ada helikopter yang terbang di atas bekas reaktor nuklera itu jatuh tapi dia ngambilnya tuh dari perspektif orang si tokoh utama yang ada di bawah gitu jadi bukan dari orang yang ada di helikopter yang entah pastikan panik banget dong gitu kayak panik banget tiba-tiba helikopternya keseret gitu jatuh gitu gara dayanya ilang gitu tapi dia memilih melihat dari jauh terus kayak helikopter lagi terus gini itu kayak nah kalau secara lebih lebih atraktif mana lebih seru mana pasti kan lebih seru kalau gambarnya adalah dari dalam helikopter dong panik-paniknya gitu pusing-pusingnya mungkin dan segala macem tapi dia ngambil dari perspektif orang yang ada di bawah dan kemudian itu ternyata menjadi kecenderungan yang berulang gitu ya reviewnya sih sebenarnya satu aja gitu itu jadi satu keutuhan tersendiri satu review sama aja ini mungkin pertanyaannya juga bisa dipakai kayak misalnya review film pendek sama review film panjang sama apa beda sih gitu sebenarnya sama aja sih kalau menurut aku ya bukan berarti kemudian series akan dibahas per episode sebagai satu keutuhan film sendiri jadi satu-satu episode gitu bisa gitu ketika ada episode yang sangat menonjol misalnya misalnya lagi mau nge-review pilot episode pertama dari series tertentu yang saking bagusnya itu layak dilihat sebagai satu keutuhan tersendiri satu entitas tersendiri satu review sendiri bisa juga nah tapi kan ya ya macem-macem caranya jadi mungkin jawabannya adalah bukan berarti reviewnya harus sesuai dengan review episode ya episode ada 20 reviewnya ada 20 ya jangan juga gitu ngapain juga lihat aja sebagai satu keutuhan gitu paling kayaknya mungkin dua pertanyaan terakhir yang satu itu tentang apa dik bacaan atau panduan ya seperti film aku baca beberapa sih dulu yang sebenernya udah gak inget juga ya sempet baca board well jaman-jaman kalau misalnya mau nulis bab dua atau lagi nyari ilham gitu terus James Monaco minjem dari Adrian cekolnya James Monaco yang how to read a film bukan? iya how to read a film terus macem-macem tapi gak gak pernah gak 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 ada yang jadi panduan praktis gitu kayak panduan menulis gitu sih karena lagi-lagi itu ngasih lebih banyak ngasih background soal film soal cara melihat film hal-hal yang kayak gitu dan ya bisa baca boleh banget ya emang lumayan penting tapi kalau aku pribadi kalau saya harus nulis gitu kadang-kadang kadang-kadang itu mungkin sedikit banyak aku keinget akan hal itu ya atau udah meresap atau gimana yang mempengarahi cara aku nulis tapi aku gak bisa bener-bener menunjuk ini aku nulis kayak gini gara-gara aku lihat disini loh gitu jadi kayak secara praktis sendiri emang gak ada bahkan lebih banyak belajar dari nulis buku-buku jurnalistik yang gimana cara menulis hal-hal yang kayak gitu atau gue risk kayak rough gue kepikiran gue risk kayak rough gak penting banget tapi kayak banyak gitu kalau tapi ya apa ya gak ada yang spesifik sih gak ada yang spesifik cara melihat bagasi kita untuk melihat film banyak bisa dari mana aja dan bahkan gak mesti buku film gitu buku ya banyak buku psikologi buku sosiologi antropologi semuanya bisa dipakai karena ya kan film pasti gak pasti sih maksudnya ya film juga mewakilkan atau merepresentasikan hal tertentu yang sebenarnya relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat kan bisa dibedah pakai macem-macem perspektif macem-macem dari buku macem-macem gitu sih yang movie dan film itu gimana perbedaan di film berat sih ini sebenarnya bukan gak jangan dilihat sebagai kata kata ya kata berkata gitu lebih kayak ada rasa tertentu dari apa ya bukan berarti ah itu kan bukan film itu movie atau itu kan bukan movie itu cinema gitu gak gitu juga gitu ya sebenarnya paling lazim dipakai kan film tapi istilah-istilah itu konotasi dari istilah-istilah itu sebenarnya mewakilkan sifat atau apa ya kayak tradisi atau background atau sejarah atau apa ya kayak diskursus dari film itu sebenarnya gak setara gitu film itu sebenarnya punya motif yang macem-macem hadir di benak di penonton juga dengan kepentingan masing-masing ada yang kepentingannya ekonomi ada yang kepentingannya sosial politik ada yang campur baur dan segala macem yang menurut kita film art gitu tapi ternyata juga ada kok yang bisa laku gitu dan menguntungkan misalnya atau jadi konsumsi pop misalnya padahal mungkin awalnya itu film art gitu dan itu cinema misalnya tapi gak gitu juga sih kata-kata itu gak perlu dipakai sesaklek itu adakah satu level kualitas nah iya yang gak layak disebut cinema mungkin bukan gak layak ya let's say dia gak dia emang gak gak terlalu berurusan dengan bentuk gak berurusan dengan art form atau gak pengen menawarkan kebaruan estetika apapun gitu emang dibikin untuk nyari penonton untuk laku gitu mungkin yang kayak gitu emang yang disebut sebagai yang dianggap sebagai tidak layak disebut sebagai cinema gitu karena ya emang gak gak punya niatan ke arah sana tapi yang gak kadang-kadang ngeliatnya gak gitu juga gitu karena bu bukan gak ngeliatnya gitu juga ya maaf ya belibet ya jadi kayak apa ya kasta mengkasta-kastakan film kayak gini kadang-kadang tricky gitu yang penting adalah kamu merasakan keragamannya ya jadi kayak kita terpapar dengan dari film dari yang emang ngurusin soal estetika art form dan segala macem mencoba mendobrak di sana bereksperimentasi menyampaikan satu hal yang sebenarnya sama tapi dengan cara yang lain coba-coba hal situ dan itu kemudian kadang-kadang justru ditangkep sama yang lain gitu yang sebenarnya gak pengen ke arah sana juga memberikan kebaruan yang kemudian jadi berulang gitu di film-film yang mungkin pop dan segala macem jadi kayak ya itu hal yang berkesinambungan sih maksudnya ketika membilang itu itu gak layak disebut sebagai cinema misalnya bukan berarti itu sebagai karya yang haram gitu karena mungkin dari situ dia menemukan kebaruan lain yang sebenarnya juga layak untuk dilihat misalnya jadi kayak ya kalau aku sih posisinya lebih disitu ya lebih kayak merasakan aja semua jenis film nah kalau maksudnya gimana ya mungkin itu karena ada film yang fokus di duit ada yang fokus di cara bercerita di bentuk dan segala macem ada yang fokus ke isu yang mungkin emang tujuannya advokasi jadi film sendiri itu kan beragam ya gak 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 semuanya bisa dipukul rata dan mengukurnya pun jadi beda-beda kan masa kita mengukur ini yang bilang mengukur film Marvel dengan cara pandang yang yang kita mempermasalkan Marvel karena tidak ada kebaruan apa estetisnya atau apa gitu yang kayak ya udah aja gitu atau mungkin apa ya hal yang kayak gitu jadi kayak pisaunya salah gitu loh ngapain pake gergaji buat potong cabai misalnya ya gitu sih makanya nah CP untungnya gak gak terlalu fokus ke salah satu film misalnya gak gak terlalu membeda-bedakan tapi kami juga paham bahwa dibalik itu film itu gak gak motifnya beda-beda gitu sih oke baik mas Andika mana ya tolet-tlet waduh sudah ya baik tadi membahas bahwa penyebutan sinema film itu kayak sebagai kata penyebutan aja ya supaya untuk disebut dan sedikit tricky untuk mengkastain sebutan-sebutan antara cinema film dan movie gitu seingat seingat aku sih pas baca itu di part itu di buku Jans Monaco lebih kayak ada istilah seperti itu ada tiga istilah itu dengan konotasinya masing-masing kemudian itu jadi pintu masuk untuk membahas aja gitu tapi penggunaannya sendiri yang paling lazim ya pakai istilah film aja itu yang yang paling lazim dan umum dan gak gak terlalu gimana-gimana juga kalau menyebutnya sebagai film aja sapu jagat lah ya kalau pakai film ya ya kayaknya sudah di penghujung acara ya jadi ini terima kasih banget karena mas Nena sudah sudah ikut di ngobrol-ngobrol soal kritik film ini makasih makasih juga buat teman-teman yang udah hadir terutama mas Adrian Jonathan dari Cinema Pertika Mas Yungi Yusuf terus mbak siapa tadi yang dari Cinema Pertika aku lupa Chris siapa mas 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 Tri saya lupa nama ya semuanya terima kasih dukung terus Cinema Malinia sama Mania Cinema supaya bisa buat kita perlu foto foto barang gitu biasanya gitu perlu biar bisa sombong gitu kan tapi orang-orang mohon tunjukkan bagi kalian oke mari kita foto barang kalau kita kalau screenshot kelihatan tercuma itu Adrian tandanya abis ini giliran Adrian nih nah kan muncul semua yuk muncul halo halo nyum-nyum lagi lu mas Adrian biar bisa satu perm sama mas Adrian satu formatan luar biasa emang bentar udah ya segini oke udah ya satu dua tiga sekali lagi su waga bentar lagi-lagi lagi-lagi satu dua tiga ya udah oke ini aku rekam aku share di Youtube gak apa-apa kah mas Sena jangan mas malu ya malu mas nanti digeruduk mas aku mas ngaur nih pembicaranya gitu pembicaranya handal gimana nih akhirnya acara ini ya terima kasih semuanya makasih semuanya juga aku sama Andika gak nangka sih bakal sebanyak ini makasih semuanya ya kami ya sebenarnya total kalau yang daftar sih 80-an orang ya iya 80-an iya 80-an 80-an yang masuk 70 sekian lah tadi wah lumayan lah ya mungkin yang lainnya ketiduran makasih semuanya sampai jumpa di sesi seperti ini lagi sama Mania Sinema dan Sinema Makasih terima kasih semuanya dadah makasih semuanya dadah dadah terima kasih